Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dosa menonton Saya sempat Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Menonton Kenapa Menonton 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 Hida Menonton Menonton Amen Masuk ke WPM, bawa pendirah sendiri, dokter keputusan hadir pakai pendirah sendiri-sendirian, nanti seperti pemuluh itu tempel, 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 tempel. Kita harus sadarkan, saya pribadi misalnya selalu ngomong gini, saya itu jadi dosen unsur, saya bergabung ke unsur. Unsur tanpa saya tetap saya, saya tanpa unsur tidak bisa disuruskan unsur. Ini bu Hira, walaupun kok kalau gak jadi dosen di UMN gak bisa ngomong saya dosen di UMN. Tapi UMN tanpa bu Hira jalan, udah lahir lagi dulu. Ini message yang harus kita bahwa. Kemudian bagaimana human resources? Mulai dari human resources, facility, asset, ICT. Itu terkait dengan adekuisi, ada terkait dengan quality, terkait dengan accessibility. Tetapi saya sangat challenge ke Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi swasta punya kelebihan dalam hal sharing. Kalau perguruan tinggi negeri Pak, itu banyak sekali raja-raja kecil. Jadi begitu alat itu masuk ke lab, ini WU, ini punya U, dia masuk ke sini ke luar. Tapi perguruan tinggi swasta, mestinya punya riset secara yang lebih ajaib. Lebih licah. Saya tertagum-lagum dengan KSB Pak, di Jawa Tengah. Gue tinggi kecil Pak. Tahun 2006 itu dia sudah punya namanya Manager Kampus. Jadi kalau saya misalnya miss atau pelajaran, mau mau ganti, saya gak perlu ribut nyari tempat kosong. Jadi tinggal datang ke Manager Kampus, saya mengajar hari X, jam Y. B, dia yang ngasih petanya. Jadi pada jam ini, ruang ini kosong. Pada jam ini, alat ini sedang dipakai siapa? Jadi yang namanya resort sharing, saya punya harapan besar teman-teman di swasta harus living Pak. Karena apa? Dimulai dari keterbatasan. Kita bisa bayangkan, kalau punya 10 lab, butuh sama-sama butuh mikroskop Pak. Satu lab, beli satu mikroskop. Satu lab, kita akan beli 10 mikroskop. Padahal mikroskop itu, satu minggu paling dipakai satu jarinya. Kenapa kita tidak beli? Beli mikroskop 2, yang 8 angkeran mikroskop, beli SPLC. Yang sekian beli ini. Ini hanya teman-teman di swasta yang bisa. Pergunaan ini tidak akan bisa Pak. Potong buku saya yang hitam kalau gak percaya. Potong jari saya yang retin. Kami itu sudah bicara resort sharing itu sejak 2004. Tetapi sekarang resortnya hilang, seringnya gak terjadi Pak. Nah, kemudian bagaimana stakeholders terkait dengan involvement dan lain sebagainya. Pertanyaan, governance. Ini penting. Setiap governance akan melekat responsibility, akan melekat accountability. Semakin besar power yang Bapak miliki, maka accountability aspek akan meningkat. Nah, saya juga terkesima dengan teman-teman swasta karena pertanggung jawaban publiknya biasanya lebih bagus karena bermula dari sumber daya yang terbatas kecuali MN. Bapak tidak terbatas tadi, kan kata Pak Abbas. Sumber dayanya tidak terbatas. Nah, ini yang harus kita sadar. Oke, ini kata masuk sebelum nanti Mas Syed Ubin akan bicara teknis. Jadi, ini gara-garanya Pak Sar Ubin, instrumennya jadi sembilan. Tidak gara-gara saya, saya yang menyelesaikan instrumen ini. Jadi, mulai dari kerangka berfikir, konsep, sampai keraturan ban. Ini di kepala anak hidup Bupan ini. Begitu kami sudah punya konsep, teman-teman saya undang, tolong dong konsep saya ini dievaluasi. Tapi, butuh waktu dua tahun. Tahun pertama, di Gona Team. Saya bagi team ini menjadi sembilan lokasi, Pak. Sembilan lokasi, ada pokoknya, eh tujuh, tujuh pokoknya. Ada di Makassar, ada di Jogja, ada di Bupini dan sebagainya. Ternyata Pak, lucunya, ini task force kerja di Jogja, anggotanya orang Jogja kemudian di Jakarta. Karena ketemu di sana susah, harus kemudahan di Jakarta. Akhirnya, satu tahun saya gak dapat apa-apa, tahun kedua saya bikinkan graph. Saya bikinkan graph, silahkan dikembangkan. Itu satu tahun, kita berhubung sekali. Nah, sekarang team ini sudah punya banyak lain. Oke, kenapa sih Bapak Ibu, instrumen ini harus berubah? Yang pertama, Pak, akreditasi yang kita lakukan sekarang, belum mampu mengembangkan budaya utuh. Bu, akreditasi yang kita lakukan sekarang masih seperti orang punya hajar. Hajatannya gini, satu tahun lagi kami akan mengajukan akreditasi gitu, Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Satu, bentuk panitia yang menyusun bebuah akreditasi. Anggotanya siapa? 10, 10%! Oke? Habis itu apa, Bu? Rapat tiap Ibu sekali yang sebenarnya hanya PGK, Usaha Peningkatan Isi Kantor. Karena anggotanya itu cuma ada tangan, ada tangan sekali, makan pulang, ngomong jarang-jarang, ngomong sekali salah. Percaya saya, Pak? Tim Bapak 25 yang kerja 5 orang, Pak. Makanya saya pribadi tidak pernah bentuk tim lebih dari 5 orang. Ranset kalau lebih 5 orang kerja-bekerja, Pak. Sekali lagi potong kuku jari saya hitam kalau gak percaya. Nah terus, begitu ini sudah jadi rapat tiap hari, dokumen jadi, maka undangan disebar, kan? Kalau mahjutan itu kan undangan disebar, orang seminggu. Pengundang dengan hormat, menggirak ke India, wakil rektor bidang ekademi, UMN. Saya jadi ingat, Pak. Ketika saya jadi dosen, Pak, itu kalau undangan itu hanya satu lingkungan dosen itu saja, Pak. Begitu jadi Staffan Direktor, undangannya jadi se-universitas, Pak. Begitu jadi aku tadi, undangan saya nasional, Pak. Sekisnya begitu. Nah, celakanya besok kalau udah gak jadi, undangannya nasional, ini sudah bebas. Oke. Terus kalau sudah jadi, diundangkan. Bapak kirim dokumen ke BNPT Paulus Sarto, JDR. Mengundang asesor datang. Pada saat menunggu asesor datang, sewa semua. Sewa alat, sewa dokumen, sewa dosen, sewa dekan, gitu kan. Masukin apa nih? Masukin ada sewa dekan. Kejadian, Pak. Kami lakukan surveillance, Pak. Besok surveillance, malam nanti ada pelantikan dekan. Begitu datang, kami datang ke tempat itu. Itu dekanya ngomong gini. Silahkan bapak ibu wakil yang memperkenalkan diri. Bapak siapa? Saya wakil dekan satu. Akhirnya kita lupa, bapak gak kena. Saya baru dilatih tadi malam. Jadi itu sewa, sewa, sewa. Setelah sewa, apa yang dilakukan, Pak? Maka ini pasang tarpet merah. Aksesor datang, pasang 37 papan karangan bunga. Asih, kalau bunga pangke, gitu kan. Terus, begitu asesornya datang. Semua nekman sekali. Makan, Pak. Biasa itu nasi box, Pak. Itu jelas, misinkan BUMN. Mas, kita makan, dia hanya remaskan. Aksesornya bawa di malam. Udah lah. Hujan besar, ada kecelakaan. Jadi asesornya, ya bisa balik. Oke? Aksesor. Karena asesornya dibikin perutnya kenyang tadi. Terus ngantur. Jadi apa ya? Terus, habis itu apa yang terjadi? Rak A. Rak A, selesai. Begitu sudah selesai, bungungkan. Geber. Rak kreditasi A. Langsung, Pak. Upacara pembubaran panitia. Nah, setelah kan yang sebelum di... Begitu adalah selesai tadi. Kan, kembalikan semua-semuaan. Dilalah, Pak. Itu asesornya tadi ngecas HP di Bojuan Tanah. HP-nya diambil. Terus, lanjutkan. Pulang ke hotel. Charjernya ketinggalan. Minta balik lagi ke tempat acara. Yang tadi, full computer set up and running. Hilang semua. Di depan sudah ada box. Logistik. Tidak adanya penyewaan. Begitu sudah dikumpulkan dapat A. Pembubaran panitia. Apa yang dilakukan? Nyembelih kambing tujuh. Empat hilang. Tidak lepas. Ini, Pak. Tidak pernah Bapak Ibu ditanyakan. Apa hasil akreditasi kemarin. Sudah ditindaklanjuti seperti apa. Besok mau ngapain. Jadi, sesuai itu benar-benar tidak akan terpotret. Seolah-olah akreditasi kemarin selesai. Saat itu tidak ada bunganya. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, instrumen kita itu masih heavy pada input. Acessor kita bervariasi. Ada yang sangat pintar. Ada yang so-so. Loh, kenapa sih kok? Kami tuh punya 1.900 acessor. Sekarang yang kami aktif itu 1.300-an. Ya, kami ada apa namanya. Kalau misalnya nggak co-form. Ya, kami bukan namanya grandir. Yang bagus kami promosikan. Jadi, level acessor itu pertama prodi. Ketika dia kenderjanya bagus. Kayak ambil ke perguruan tinggi. Kalau mereka bagus, biasanya saya ambil jadi team saya. Jadi, ahli datang menjadi team instrumen dan lain sebagainya. Kalau mereka di team itu nggak kerja ya. Saya relegasi itu ke gambarannya. Oke, hal yang lain juga adalah bahwa instrumen kita itu out of date. Akreditasi itu adalah penilaian kelayakan untuk menetapkan mutu berdasarkan skata nasional buktikan tinggi. Faktanya, SNDT tidak bisa kami ukur ketercapaiannya. Karena apa? SNDT itu baru kami tetapkan di 2014-2015. Instrumennya baru itu di 2018. Jadi, apa yang diukur dan apa yang saya harusnya diukur menjadi tidak terkoneksi. Terus yang berikutnya, teman-teman di dunia lain sana sudah bergeser dari input proses ke output outcome. Padahal, dan PT ini pengen menjadi lembaga yang diakui. Kami berdekatan sekarang dengan Taiwan. Nanti kalau teman-teman mau ke Taiwan, Rodi yang kita akreditasi maka diakreditasi oleh mereka. Rodi yang mereka akreditasi, kita akui sebagai terakhir dari kita. Ini dengan teak lewat. Nah, yang berikutnya yang harus kita sampaikan ada beberapa kelemahan yang terjadi. Oke, saya ingin menunjukkan. Teman-teman ini adalah konstelasi instrumen kita. Ada 10% yang sepertinya menjadi pelengkap penderitaan di Bapak Ibu sekalian. Yaitu evaluasi jiri. Evaluasi jiri itu tidak pernah disiapkan dengan baik. Begitu kami tetapkan sebagai ukuran kemiripan dokumen di umur mereka. Pak, gini lho. Gini cuman 10% enggak menetapkan nasib. Ketika kami menyatakan tidak terakreditasi 278 Rodi di Juli 2018. Saya pikir itu. The first and the final. The first and the last. Tapi nyatanya Pak, detik ini saya sudah punya 150 Rodi yang tidak terakreditasi karena copy paste. kami sudah protes. Apakah Ban WT mempunyai threshold kemiripan? Berapa persen? Kami punya tapi kita tidak pabris. Tidak pabris. Sekarang saya balik aja lah. Bapak Ibu semua dosen kan? Bapak Ibu semua dosen. Ketika mahasiswa Bapak menyontek. Pernahkah Bapak bertanya? Nah kamu menyontek berapa persen? Oh cuma 10% ya boleh. Silahkan saya ampuni gitu. Tidak. Ini adalah general value kita orang akademis. Nyontek ya salah. Ini message-nya. Tapi masih ada seperti ibu-ibu. Ibu-ibu katanya. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, mana lebih sakit? Sunat atau melahirkan? Paling sakit ku masih sunat ku. Enggak diulangan ku bayangkan. Sekali seumur hidup selesai Pak. Karena sakit sekali. Tapi kalau melahirkan ku tiba. Sakit katanya berulang. Sakit sunat ku. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang sama antara bagian kita dengan kembaran saya. Even single of them. Nah ini yang harus kita ubah. Nah instrumen kita. Itu 2008 untuk sarjana. Yang terbaru itu institusi. Itu generic dan ada unfairness di sana. Contoh di APT. APT itu. Mau negeri mau swasta. Maka rasio pendapatan dari mahasiswa. Trader total dihitung sama. Ya tidak kan kok. Perguruan tinggi swasta satu prodi. Kok dihitung sama PTN yang sudah kuat beli BH. PTN BH. Oke. Satu. Yang kedua Pak. Perguruan tinggi vokasi. Sama dengan kuat-kuat kakadu. Tuntutannya sama sitah sifat. Menjadi tidak fair. Karena dia vokasi. Mestinya produk yang dihasilkan. Nah teman-teman akademik sitah sifat. Yang lebih tidak fair adalah ini. Masalah survei terhadap alumni. Kalau prodinya itu cuma satu. Satu tahun itu 40 lulusan. Maka lima tahun cuma 200. Itu ditelepon aja 2 jam selesai Pak. Untuk dapat respon dengan alumni nya. Tapi perguruan tinggi sekelas UGM. Satu tahun 15.000. Lima tahun 75.000 sampai endoware gak selesai Pak. Tetapi kita hitung hasilnya sama. Nah hal-hal ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Kemudian ada juga kelemahan yang kita hadapi sekarang. Program SUDI dianggap sebagai unit sumber. Prodi, Kak Prodi menajukan dokumen akreditasi gitu ya. Harus untuk T. Kak Prodi itu punya apa sih Pak? Kak Prodi itu hanya punya kurikulum sama jadwal Pak. Duit tidak punya, honor kecil gitu kan. Alat gak punya. Saya itu sedih kalau masih ada orang mau jadi Kak Prodi Pak. Nah, oleh karena itu. Biarkan Bapak-Bapak pejabat ketawa. Gak apa-apa Pak. Karena di instrumen baru, Kak Prodi tidak punya kewajiban mengajukan akreditasi Pak. Yang mengajukan akreditasi adalah ketua atau kepala unit pengelola sumber daya. Unit pengelola program SUDI. Jadi boleh jurusan, boleh Dekan. Kalau tidak ada fakultas ya, pimpinan. Jadi besok Pak Dekan lah yang bertanggung jawab. Buang ke rektor lah yang bertanggung jawab. Jadi saya akan mendoakan banyak sekali oleh Kak Prodi-Kak Prodi. Tetapi disumpai sedikit pejabat Pak. Tidak apa-apa Pak. Jadi saya simpan lagi mana. Oke. Ini message Pak. Kenapa? Ketika Bapak Ibu Liuson di Prodi, mohon maaf. Kepada saat Ibu Bapak Ibu Liuson Dokumen Akreditasi Prodi. Ketika ditanya uang, bingung Pak. Ini wakil data tidak di kami. Di mana? Di Universitas katanya. Universitasnya Sopo. Jadi unit pengusulnya adalah unit pengelola program SUDI. Bisa departemen, bisa jurusan, bisa fakultas, bisa institusi. Kalau akib, akib, potek, kemudian akib, akademi, politeknik, sekolah tinggi. Itu kemungkinan adalah langsung di bawah rektor atau akil rektor yang bertanggung jawab. Abis ini dinari kira mundur kok. Oke. Nah, instrument ke depan itu harus dibedakan jenis pendidikannya. Jadi mulai dari akademik, profesi, dan vokasi kami bedakan. Programnya mulai dari diploma sampai dengan dokter penerapan. Modus pembelajarannya mulai dari yang tata penerapan. 2018, kami baru menyelesaikan APS untuk yang tata penerapan. Lalu nanti di Juli, kami... Juni ya. Juni akan kita mulai ya. Nah, untuk perubahan tinggi saya skip saja. Nah, oleh karena itu, perubahan pendasar yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset kita. Bahwa akreditasi itu bukan tujuan. Yang namanya akreditasi itu hanya snapshot dari perjalanan mutu perguruan tinggi. Yang namanya snapshot tergantung kapan dia melakukan. Jadi yang konstan, itu adalah perubahan mutunya. Yang itu akan kita potret. Supaya, pertama, kita tidak menyuburkan pengkonali orang kesulitan, konsultan. Jadi yang namanya copy paste yang terjadi sekarang ini, Pak, terjadi karena jasa konsultan. Nah, kita tengah raih. Karena di data ban PT itu banyak sekali. Prodinya itu ada yang di cepu, tapi copy paste-nya sama dengan di palu. Itu pakai copy atau apapun, nggak nyambung. Nah, yang terjadi karena konsultannya sama. Jadi konsultan itu seperti iklan teh botol. Apapun makanannya, minumannya teh botol, sosro. Apapun nama prodinya, dokumennya sama. Setelah kan yang prodinya dari ekonomi, copy paste, file and replace menjadi biologi, Pak. Ada krisis ekonomi, jadi krisis biologi, Pak. Apakah ban PT punya krezo? Kita punya. Kita pernah menetapkan tidak terakreditasi hanya karena kebetulan. Jadi masih itu terjadi pada saat manual, aka manual terakhir di Akasya. Aksesernya itu belum buka dokumen, Pak. Baru datang dokumennya kok cantik. Dibukai, Pak, halaman per halaman, Pak. Belum dibaca, Pak. Terus ternyata di bawah itu, itu ada tipekan, Pak. Nah, tipekannya itu konsisten. Kalau setiap halaman ada tipekan dan di bawah. Tetapi ingat, tidak ada kebetulan yang konsisten. Jadi jilalah tipek yang tadi itu ratanya, semakin kesana semakin tidak rata. Nah, baru paling yang tidak rata itu kelihatan tipis gitu. Dokumen Akreditasi Probi Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Padahal yang mengajukan itu setiap. Oke, satu. Kita barusan dua minggu yang lalu, itu menetapkan hanya dengan satu kalimat. Evaluasi, itu bunyinya begini. Jadi, evaluasi atas produk ini menunjukkan bahwa potensi mahasiswa program S1 manajemen meningkat dari tahun ke tahun. Bener. Itu yang ajukan akutansi, Pak. Jadi, prodinya ikutansi. Kemudian... Karena semacam ini, Pak. Masih tersebut. Oke, oleh karena itu, kami berharap, ini loh, Pak yang diperbaiki. Jadi, road to the heaven. Jadi, perjalanan menuju surga yang Bapak ingin tetapkan sekian tahun. Itu yang harus terus kita lakukan. Snapshot-nya, itu kita lakukan kapanpun. Inilah yang namanya kotor-kotor kakreditasi. Jadi, yang kita continue ubah adalah perubahan mutunya. Oleh karena itu, evaluasi diri itu menjadi penting di dalam instrument baru kita. Makanya nanti, Mas... 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 Saya itu kan tidak akan berbicara ngajari Bapak Ibu ngisi bohong dan ngarang. Tetapi, bagaimana melakukan evaluasi yang benar? Oke. Jadi, harapan kami, perguruan tinggi nanti, punya road of thought seperti ini. Jadi, bagaimana tujuan mau dicapai ini sudah ditetapkan di restaurant masing-masing. Yang pasti unik untuk masing-masing perguruan tinggi. Bagaimana dokumen dana di evaluasi, bagaimana strategi disusun, bagaimana rencana dilaksanakan, inilah yang harus dipotret di dalam proses evaluasi diri Bapak Ibu sekalian. Jadi, ke depan, saya berharap konsultan tidak akan ada, kalau toh ada, harganya sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena harus membuat evaluasi yang spesifik untuk prodi. Jujur Pak, 2016, saya itu pernah ditawarin, saya belum dari DE, masih jadi teknik instrumen DE. Ditawarin oleh seorang mantan pejabat di Kementerian. Mas Ki, ini ada perguruan tinggi, pinta tolong. Bapak, bikin proposor prodi baru. Mas Ki, pinta berapa? Satu prodi. Ya, kalau terus bapaknya yang berada di perguruan tingginya, Pak, kita punya 15 prodi yang harus disiapkan usulannya. Biasanya satu prodi ya 25 juta Pak, kita siapkan gunanya. Hitungan kan 15 x 15, eh 25 x 15 uang banyak, Pak. Apa yang saya ratakan? Mohon maaf, Bapak bertemu orang yang salah. Kok bisa? Saya mau ngajari orang, bener, Pak. Kalau Bapak bikin tim, saya ngajari tim yang saya lakukan. Tapi kalau saya suruh bikin dukungan Bapak bertemu orang yang salah, itu terus tidak dipanggil lagi, Pak. Besoknya tidak dipanggil lagi. Tapi itu masalah prinsip, Pak. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Kedepan, aspek ini, bagaimana teman-teman membuat, ini kan sudah dibuat di dalam, di dalam, di dalam, di dalam penstra Bapak Ibu sekalian sudah punya. Evaluasi diri sudah Bapak lakukan. Inilah yang dimilai di evaluasi diri kita sekarang. Bagaimana data diipun, bagaimana data diulang, bagaimana data diagnosis. Itu dimilai 10%. Kedepan ini tidak kami nilai sama sekali. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bagian bisnis proses di Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ini kami harapkan, Bapak Ibu melakukan evaluasi sehingga nanti, nanti menghasilkan resep yang tepat untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Nah, inilah yang spesifik untuk masing-masing keruti. Nah, saya berharap, teman-teman itu nanti pinternya dulu, sampai. Data-data ini akan disiapkan di LKPT atau KPS, nanti teman-teman akan diajari oleh Mas Ayikubin. Mas Ayikubin. Mohon maaf, ada yang dokter tidak di ruangan ini? Ada yang dokter, Ibu dokter. Ah ya, hasil. Selamat saya kerjain, Ibu dokter. Bapak Ibu itu percaya enggak kalau ke dokter, dokter itu stetoskopnya pernah ditera. Itu jangan-jangan sejak, wah sampai sudah spesialis enggak, nanti lupa. Jadi, sebegitu kersek, 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 oh iya jantungnya bocor. Padahal dalamnya ada semutnya, Pak. Ibu dokternya dari Jawa atau dari mana? Sumatera. Batak. Oh, Batak. Dokter Batak ketemu pasien koloper. Asik. Oh, dokter ini meriang, ini lara, ini lara, ini lara. Oh, sakit, dok. Bapak itu kenapa? Gimana? Gimana? Rasanya, Pak, oh sakit. Gini sakit, gini sakit, gini sakit. Dokter Indonesia itu pinter, Pak. Tanpa cek lag, lag sudah tahu baiknya apa. Semua sakit kasih amopsisilin 500 gram, Pak. Ngetuk panunan aja dikasih itu, Pak. Oleh umur ibu dokter, Pak silahkan duduk di tempat tidur, di periksa. Oh, Bapak ini sehat. Gak apa-apa. Pulang. Pulang tiga hari di tempat waksisilin tiga kali sehari. Tadi kan biasanya dikasih satu strip disini sepuluh. Tiga hari gak sepuluh. Dokter sih jadinya keperibantainan orang. Keci marah, Dek. Nah, ini kan ibu ibunya itu ditunjuk begini karena matanya tajam. Lihat, cek. Ujung jarinya itu dipegang ternyata ada abses, Pak. Di sini. Karena tutusuk bener, Pak. Tahu. Tutusuk sepuluh tinggal di dalam sehingga bengkak bernanah itu, Pak. Namanya abses ya, ibu? Iya, ibu ya? Abses. Nah, dokternya. Oh, tau pak. Pegang cep gitu. Ambil scalpel, strep, pencet. Kasih, apa namanya, desinfektan. Selesai. Pukul tiga hari sembuh. Pak, mari ngomong sama teman-teman. Kayaknya esok. Kuluk. Anggir pada meriang. Paling dokter kasih. Pak beriwesi. Oh, yang meriang gini 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 gini. Tapi sebenernya, ketika abses itu bukan hanya nyentuh sini-sini. Sakit, Pak. Nyentuh meja pun sakit. Mas. Jadi, kata orang Banyumas tadi, ketika nanti sakit, silahkan datang ke dokter itu. Sakit kepala, sakit perut, ya beli subjek jadinya. Oke. Elah ibu. Bu dokter siapa, Bu? Bu dokter Febi ya? Akhirnya pas sampai ke dua ribu ya? Bapaknya gak kreatif. Oke. Kalau ibu punya sakit ini, Bu. Muang, kembung, muntah, pening, mules, demam, biare, lemah. Obatnya apa, Bu? Tolong koreksi saya kalau pernyataan saya salah. Kalau kita berbicara simptomatik, bicara simptom. Saya kasih ubat gini sembuh gak, Bu? Nih. Muang, kasih fometa, bener kan, Bu? Bener. Embung, kasih atasida, bener kan, Bu? Bener. Muntah, kasih perimperan, sembuh. Pening, sakparasitamol, bener. Pulus, kasih perasitin, bener. Demam, kasih paracetamol, bener. Biare, imurdeum, masih mamput. Gitu kan? Kalau emak, kasih ekstra joss. Kalau kita bicara simptom, bener gak, Bu? Bener. Saya bukan keter. Di CP-nya bodoh. Gitu kan? Kalau kita perguruan tinggi, melihatnya simptomatik. IP-nya tinggi. Masa studinya panjang. Ini kalau diobatinya satu-satu, Pak. Itu kalau saya jadikan satu sakitnya gini, Pak. Jadi obatnya jadi keracunan obat. Pasti sembuh kalau tidak merasakan sesuatu, Pak. Masa, Pak. Nah, seharusnya, karena saya tadi pagi ketemu ke Febi di rumah. Jadi harusnya, yang dialiskan gini. Kalau mual kebun ini, berarti produksi asam labunya tinggi. Kalau ini polos demam biare, berarti luka, infeksi. Betul kan? Kalau lemak, kurang gak suka. Jadi yang diobatin bukan ini, tapi ini. Sakit mah. Gitu ya, Pak. Nah, kenapa obat sakit mah itu tergantung siapa yang sakit, Pak. Kalau saya tidak perlu perimperan antasidak, Pak. Lihat tiket kereta, itu sudah sembuh, Pak. Karena kelamaan di Jakarta. Kangen yang di rumah. Mah, mah, mah. Jadi pakai tiket kereta, sudah sembuh, Pak. Jadi kalau sudah Jumat gini, saya sudah karya. Mas, Jumat pulang. Ya, kalau saya S3, sampai satu setor. Dengan catatan, landasan tidak kece. Ini kalau ada diri yang reto gembulu, nggak ya? Satu ini, Pak. Nah, jadi perguruan tinggi, perguruan tinggi besok, itu harus mampu menganalisis seperti ini. Di bagian akhir laporan evaluasi diri, harus mampu merumuskan strategi pengembangan untuk mengatasi masalah. Masalahnya adalah sakit mah. Pilihan strateginya, Bapak Ibu yang menentukan. Bukannya sesar, Pak. Oke, jadi nanti... Sebelum kita bicara banyak terkait dengan instrumen ini, satu prasaran yang harus dimiliki perguruan tinggi adalah perguruan tinggi wajib menentukan, menetapkan standar perguruan tinggi. Jadi, yang belum silahkan bikin, Pak. Standar perguruan tinggi itu adalah standar yang terdiri dari standar akademik dan non-akademik, yang harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Jadi, standar perguruan tinggi adalah standar yang ditetapkan perguruan tinggi, terdiri akademik dan non-akademik, dan harus melampaui SMPT. Standar perguruan tinggi dan SMPT kami gunakan untuk menetapkan kriteria akreditasi. Yang sekarang ini kita sudah punya 9 kriteria. Pertayanya, apakah ini yang barang baru? Jawabannya tidak, Pak... Pak Raymond. Bukan hal yang baru. Jadi, 9 kriteria itu sudah ada di dalam 7 standar yang sekarang. Jadi, Bapak Ibu tidak usah takut kalau sudah menguasai semua, sudah memiliki data dengan standar 7. Tidak akan kalah takut untuk menerjemahkannya menjadi 9 kriteria. Tetapi, ada message berbeda yang ingin saya sampaikan, bahwa kami menekankan pada output dan outcome. Output yang outcome yang bagus itu hanya mungkin terjadi kalau punya proses yang bagus. Sehingga, 3 kriteria ini hanya berbicara proses. Output outcome-nya di sini, ini proses, selain itu adalah input. Jadi, nanti tidak usah terkhawatir. Jadi, ketika kita bicara penelitian di standar, di kriteria 6, 7, 8, itu berbicara proses. Tidak berbicara input, tidak berbicara output. Output dan outcome-nya kita pisah di kriteria 9. Nah, apa namanya, instrumen yang akan kita pakai hanya ada 2 bagian, yaitu laporan kinerja berguruan tinggi atau laporan kinerja produk dan evaluasi diri. LKPT atau LKPS itu hanya berisi tabel-tabel yang difasilitasi Excel akan dihitung dengan sistem. Secara gradual akan kami ambil dari PDDT. Statement permenanti tanggal 1 April 2019 akan ada 7 data yang diambil dari PDDT. Yaitu 1, 3 kelompok itu. Data mahasiswa, data lulusan, dan data dosen. Itu ada 7 tabel. Di LKPT atau LKPS, ada 7 tabel yang akan kami mulai ambil dari PDDT per 2019 April. Oke, nah apa namanya, kalau data itu sudah ada di dalam PDDT, maka buku 1 ini tidak akan diminta lagi. Jadi ke depan akreditasi hanya 1 dokumen yang diminta, yaitu laporan evaluasi diri, apakah prodi, apakah institusi. Nah ini yang harus saya sampaikan ke-11. Kapan harus diambil? Sebenarnya akhirnya awalnya, itu sampai dengan 2022. Harus semuanya sudah diambil dari PDDT. Tapi ini nampaknya bergeser karena kami 2019 saja baru mulai, jadi akan diselesaikan kanan. Kalau dari tabel yang lama ini, grafik yang lama ini, pertanyaannya kenapa 2022? Karena saya berakhir 2021 pak. Jadi kalau saya tidak berhasil, tidak bisa dituntut pak. Yang dituntut adalah periode berikutnya. Kita harus sedas pak, jadi pemimpin harus sedas. Kalau tidak sedas dibuli sama mahasiswanya, dibuli sama dosennya. Oke, ada 5 kelompok besar data. Ini bukan kelompok kriteria, kelompok besar data. Yang nanti data-datanya akan diambil dari data PDDT secara bertahan. Satu, tata pamung terkait akreditasi, sertifikasi, kerjasama. Bukan itu. Mahasiswa, SBN, keuangan, dan luaran capaian. Oke. Nanti mas, mas saya Fuddin akan bicara detail di aspek itu. Oke. Nah, untuk evaluasi dirinya, ada 4 kelompok besar. Semuanya kami minta untuk disiapkan dengan baik, tapi kami hanya akan menilai 3 bagian. Saya tidak akan menilai penutup. Karena isinya cuma walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetapi yang penting ini Pak, analisis dan penetapan program pengembangan institusi. Itu akan kami minta pada siklus akreditasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, perubahan yang mendasar, kalau sekarang ini asesor datang ke Bapak Ibu sekalian, selesai saya datang ke berita acara, mereka pulang. Bapak tidak tahu hasilnya, sampai dengan kami letakkan. Oke. Kedepan, asesor akan stay satu hari lebih lama di kota tempat institusi berada, tetapi tidak boleh kontak dengan perguruan tinggi. Tugasnya ngapain? Mereka harus menyusun namanya laporan akreditasi. Laporan akreditasi itu ada 4 bagian besar. Satu profil institusi, dua proses asesmen, tiga temuan, empat rekomendasi. Dari laporan ini akan dikirim ke pimpinan perguruan tinggi melalui sabto. Pimpinan perguruan tinggi punya waktu 7 hari untuk respon. Kalau tidak merespon, maka dianggap setuju. Begitu merespon, maka asesor punya dua kemungkinan. Satu, menerima catatan dari asesi. Catatan dari perguruan tinggi. Kalau asesor menerima, maka dia harus memperbaiki draft laporannya. Yang kedua, asesor menolak. Kalau asesor menolak, harus memberikan catatan. Aspek ini atau catatan ini dari asesi ditolak karena berita acaranya disepakati seperti ini. Kondisi laporannya seperti apa. Nah, laporan itu begitu sudah selesai, disampai ke sabto. Pada saat kami sudah menetapkan klik terakreditasi, maka perguruan tinggi akan mendownload 3 hal. 1 SK, 2 Sertifikat, 3 laporan akreditasi. Oke, paham ya Pak? 5 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, ketika kodi atau berguruan tinggi akan melakukan reakreditasi, ketika asesor menyatakan saya menerima penugasan, maka input laporan itu akan muncul pertama kali. Jadi, laporan akreditasi sebelumnya. Jadi, janjinya dulu ngomong apa, dulu palsu atau tidak janjimu, setia atau tidak, setiap lingkungan ada, itu kan setia, itu kan setiap lingkungan ada. Ini akan minta. Terus, baru ditungguin yang lain. Nah, itulah CQI-nya akan terpotret Pak. Dulu capaiannya seperti apa, berjanji memperbaiki seperti apa, sekarang laporannya seperti apa. Nah, ini yang belum ada. Nah, ini menjadi peluang Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar punya rekod atas apa yang terjadi kemarin dan kita akan menjalankan dulu. Oke, nanti Mas, ini akan disampaikan oleh Mas, apa namanya, saya berbeda, saya sedikit saja. Nah, ini yang penting Pak. Di penjelasan kriteria, kita ada indikator kinerja tambahan yang harus dibuat. Itu adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi tidak menetapkan standar, maka aspek ini kosong. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti Mas, bagian-bagian, nanti Mas Efudin akan bicara. Oke. Kalau instrumen APT-nya akan ada tujuh varian. Kenapa tujuh? Karena belum ada perguruan tinggi vokasi yang saat ini badan hukum. Belum ada, jadi hanya tujuh. Untuk prodinya, ke depan itu akan ada delapan belas varian sebenarnya. Tetapi tahun 2018 saya baru menyelesaikan sembilan. Sembilan, jadi apa namanya, sembilan instrumen. Dan di 2019 ini kami akan menambah enam instrumen. Yang tiga ini, belum kami lakukan karena belum ada. Nah, Bapak Ibu sekalian dari segi pemobotan, kalau instrumen yang lama itu 84% dibicarakan dan proses ke depan, itu akan berkurang sampai 45-50%. Ini final C-nya mungkin 2 juta depan yang akan keluar. Ini masih berat. Terus kalau kita lihat, kita masih menggunakan scoringnya 0-400. Tapi nanti ada asterik. Asterik itu artinya, bahwa perguruan tinggi itu bisa saja memiliki nilai 367, tapi statusnya baik sekali, bukan unggul. Kalau tidak, terpenuhi syarat-syarat perlu tertentu. Tunggu aja tanggal mainnya, the next two weeks akan keluar. Hari ini sudah kami finalisasi, besok bingungan saya summit KMA, maka minggu berikutnya insya Allah akan sudah publish. Oke, terakhir Bapak Ibu sekalian dari saya, apa yang berubah? Yang nanti akan disampaikan oleh Mas Saibu dari isinya. Yang berubah adalah, ada paradisi dari input proses menuju output outcome. Jelas. Dari tadinya 16% menjadi 46%, itu perubahannya signifikan. Konsekuensinya Bapak Ibu yang harus disiapkan Bapak Ibu, Bapak Ibu harus punya tracer yang bagus. Tanpa tracer yang bagus, nonsen Bapak Ibu bisa mengukur output dan outcome dengan benar. Dan besok, bukan seperti sekarang ketika Bapak menyiapkan stakeholders, Bapak bisa undang. Besok tidak bisa. Jadi Bapak hanya mau nominasikan ke BAN PT, ini stakeholders yang akan kami undang. Siapa yang akan diundang, BAN PT yang kulitakan. Apakah nanti saya minta tolong Pak UR 2 atau UR 1 silahkan. Tapi Ibu Bapak tidak bisa, mau pilih mahasiswanya siapa, mahasiswanya kita siapkan paduan suara, tidak bisa lagi Pak. Dosen paduan suara, dosen yang aneh-aneh kasih SPPD di hari tiga malam, tidak pulang. Yang berikutnya, dulu kita berbicara mengisi borang, besok berbicara melakukan evaluasi. Ini cukup signifikan bahwa perubahannya. Dari fulfillment forms menjadi self evaluation. Aksesornya juga akan berubah. Dulu mendeskripsikan data, oh perlu di ini punya sekian dosen, blablabla. Besok, aksesornya akan menilai hasil evaluasi. Dulu kita berbicara quality checks, anda punya ini punya itu sudah melakukan ini sudah melakukan itu. Besok kita berbicara SBPL, so what gitu loh. Jadi kalau anda sudah melakukan itu, bagaimana assurancenya ke depan? Bagaimana Bapak Ibu mau melakukan itu? Kita akan ataskan seluruh instrumen ini pada pembentukan budaya mutu. Jadi bukan hanya CQI, tapi sudah leading the quality culture development. Nah, yang penting juga bagi Bapak Ibu sekalian adalah, Accessible Feedback itu menjadi sangat penting di dalam proses ini. Mungkin itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar yang cukup panjang. Barangkali ada hal yang mau didiskusikan. Saya masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum saya ditodong oleh Hira. Kemana-mana, mau diskusin dengan tim internal UMN. Oke, saya persilakan. Bapak Ibu banyak nih. Oke, minta dari sahabat ada mic yang bisa dibaca. Satu, dua, silahkan. Baik Pak, terima kasih waktu yang berbeda. Nama saya Catur Setiawan dari Stikers Indonesia Maju, Jakarta. Pertanyaan pertama, sepertinya 4.0 ini kita akan didorong menjadi agredasi internasional. Terlalu begitu nanti arahnya, apakah mau ke awun-awun dan sebagainya, kedalaman kekuasaan atau perbedaannya gimana Pak? Poinnya gitu. Yang kedua, on-come base yang maknai adalah ketercapaian visi. Pertanyaannya kalau ketercapaian visi itu ada yang indikator kinerja, yang utamanya berdasarkan expert judgment. Ada juga yang berdasarkan EXAC. Nah, apakah boleh kami itu menggunakan expert judgment? Misalkan kalau visi kami adalah misalkan terbaik di Indonesia, kemudian mahasiswa kami sudah sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia. Apakah itu bisa menjadi bidang tahun ini? Terima kasih. Mengantisipasi perubahan yang disruptif. Oke, itu ya challenge-nya. Jadi, apakah perguruan tinggi ini mendesain kurikulumnya sehingga mampu mengantisipasi perubahan yang sangat tidak beraturan ini atau tidak? Ini pokoknya. Jadi challenge-nya adalah, kedepan tadi saya sampaikan, akan banyak profesi-profesi yang sekarang ada jadi hilang, akan ada profesi-profesi baru yang akan muncul. Dari ke segi Ban PT, Ban PT tidak akan mengikuti, Ban PT tidak punya kewajiban untuk non-courts bapak-bapak mengikuti EBER, mengikuti AUR, atau mengikuti yang lain. Ban PT yang tugas utama kami adalah melakukan akreditasi sesuai dengan kriteria yang disusun berdasarkan SN DGT. Itu tugas kami. Tetapi, di dalam instrumen kami, pada saat kita mengatakan perguruan tinggi atau kordi ini terakredita seunggul, maka harus ada daya ukir untuk ke level internasional. Daya ukir ke level nasional itu, kami punya beberapa indikator. Indikatornya salah satu adalah staff recognition. Indonesia. Jadi, seberapa besar sebenarnya staff perguruan tinggi itu dikenal di dunia. Seberapa sering mereka diundang sebagai kino speaker, sebagai professor, dan lain sebagainya. Seberapa banyak publikasi kita itu disitasi. Itu daya ukir yang harus dipenuhi. Tetapi, sekali lagi, Bank PT tidak punya kewajiban untuk mengurts perguruan tinggi mengikuti akreditasi sertifikasi eksternal. Tetapi, di lingkungan kita ke level APT, itu kita recognize. Jadi, prodi yang sudah terakreditasi ADEF itu punya nilai lebih. Ada poin-poinnya. Jadi, perguruan tinggi punya beberapa prodi yang sudah terakreditasi ADEF, tersertifikasi UNQA, dan lain sebagainya. Itu kita berikan kredit. Oke, satu. Yang kedua, terkait dengan indikator. Prinsip dasar penetapan indikator itu bukan masalah kualitas. Apa namanya expert judgment atau data numeric. Apakah indikator ini bisa dibukur atau tidak? Karena menonsen. Kita menemukan indikator yang macam-macam kalau tidak bisa mengukur. Jadi, harus ada cara yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur. Nah, cara indikator dan cara mengukurannya bahan PT tidak ada yang rusak. Itu adalah eternal Anda. Tetapi, Anda punya milestone, punya target, bagaimana mencapai, tercapai atau tidak. Itu yang di bawah selatan. Jadi, mungkin perguruan tinggi itu income of, income of capaian itu sama. Tapi, apa namanya, daya lontenya, apa namanya lonjakan capaiannya bisa berbeda. Jadi, sama-samanya PIP 3,5 misalnya. Yang satu permula dari 3,25, yang satu permula dari 2,75. Itu punya, punya effort dan punya konsekensi yang berbeda. Jadi, tidak ada masalah, Tepat. Mau-pau yang semenjauhkan, mau daugah kualitatif, selama itu bisa diukur. Jadi, kalau ini tersebar di seluruh Indonesia, betul-betul terbaru itu definisinya apa? Anjirah disukur. Berapa provinsi, akhirnya tetap bisa diukur. Nama saya, Fitian Umar, dari Universitas Syahir, Jakarta. Saya kira pebarannya sangat jelas, Pak. Terima kasih sekali atas apa yang disampaikan. Satu hal yang saya ingin tahu lebih lanjut adalah tentang perencanaan waktu untuk perlaksanaan perubahan takat ini, Pak. Jadi, kalau misalkan bisa disampaikan kepada kami gambaran kedepannya bagaimana, apakah ada milestone waktunya, Pak. Kebetulan, kenapa ini ditanyakan, di saat ini kami ada dua program studi yang sudah melakukan ameditasi dan satu lagi untuk IPP. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Seram untuk Pak Sofam Mas Juli. Dulu keimpinan Mas Syed ya, sekarang ke Yayasan ya. Udah, Kak ya? Mas Sofam, bentuk mantan yang dua saya. Oke, Bapak Ibu, masalah waktu. Jadi, untuk APT, instrumen pinta 9 kriteria sudah efektif berlaku per 1 Oktober 2018. Jadi, pengajuan APT yang melewati per 1 Oktober, maka sudah otomatis menggunakan yang 9 kriteria. Dulu, ketika kita menetapkan 1 Oktober, itu ada teman-teman yang baru satu kaki masuk. Jadi, baru upload SK doang. SK mendirian, yang lain masih kosong. Mudahnya, Pak. Itu seperti ketika kita sabto pertama, Pak. Sabto pertama itu isinya anak-anak, Pak. Ada tulisan, dokumen transfer. Itu cuma satu lembar kertas. Tulisi dokumen transfer, Pak. Supaya bisa masuk ke 1 April. Nah, untuk yang ini, untuk yang APT kemarin, kami berikan toleransi sampai dengan 31 Desember. Kalau dia tidak dinyatakan lengkap dan diterima 31 Desember, maka kami usir keluar ganda untuk segera menggunakan yang APT 9 kriteria. Untuk Prodi, efektif berlaku 1 April 2019. Mohon dicatat, 31 tahun itu bukan batas upload dokumen. Tapi, batas dokumen dinyatakan diterima. Hati-hati, Pak. Jadi, saya tidak mau hubungan-hubungan Bapak yang upload satu dokumen, terus akhirnya pesen kapleng gitu. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Jadi, sudah dinyatakan pembayar lunas, Pak. Jadi, harapan saya, perguruan tinggi tolong, awal Maret harus sudah submit. Sehingga nanti, kenapa, Pak? Jujur saja. Nanti akan banyak hiru, Pak. Ya, nanti Bank PT akan melihat evaluasi itu. Kalau kesalahannya di Bank PT, ya, kami tidak menjawab. Bukan, kami sudah lama, kami tidak diperiksa sampai dengan ini, ya. Nanti kita akan lihat. Tapi, tolong jangan crush in the last minute. In the power of the pepex, jangan disampaikan. Jadi, adrenalin crush, karena the power of the pepex, jangan sampai terjadi. Begitu, Pak Ye. Terkait kemarin Bapak sampaikan tadi, cukup memberi penjalan bagi kami. Yang ingin saya nyanyikan, mungkin lebih praktis, Pak. Terkait adanya peraturan Permen Ristek Dikti yang nomor 20 tahun 2018. Gimana terkait perubahan dari Permen Ristek Dikti yang nomor 44. Kalau dibilangkan kemarin banyak diskon di Permen Ristek Dikti. Termasuk salah satunya kriteria jumlah dosen dan juga jumlah prodigi universitas. Nah, untuk program studi, ataupun mungkin beberapa tinggi akan ke Sabto, Pak. Apakah di Ban PT sistemnya sudah diselaraskan dengan itu atau bagaimana? Mohon pencerahan, Pak. Terima kasih. Oke, Ban PT itu anak yang paling muruk untuk kementerian. Jadi kami, Sabina Watonga. Jadi apa yang Pak Menteri tetapkan dengan peraturan Menteri? UGF atau OB, kita harus mengikuti. Jadi, terkait dengan serat pilih pengurusan dosen, Sabto sudah memberikan diskon dari 6-5. Tidak. Jadi, sekarang yang punya 5, bahkan teman-teman yang kemarin baru 5, SK-nya belum kami keluarkan, kami keluarkan. Oke. Begitu, Jay. Hukum, Jay. Akan tidak kemasalah jumlah prodigi, Pak Menteri tidak mengunjungi jumlah prodigi di perguruan ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Kami dari State Alheriah Ciriwaru Banten, Menanyakan, tadi dikatakan bahwa apabila institusi atau prodigi tidak terakreditasi untuk ijazahnya, jika salah satu dari dua tersebut, apakah juga tidak diakui? Jadi, ya, ricak atau ricak. Soalnya mungkin kan waktu dari kedua itu berbeda. Mana yang kira-kira menjadi catatan bahwa dicabut atau tidak diakui ijazahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi, yang jawab bukan Diono, bukan DE, bukan BANPT. Itu adalah apa namanya letter letter, apa namanya Merintah Undang-Undang. Masalah 28. Bunyinya saya sudah sampaikan. Jadi, perguruan tinggi dan program studi harus dua-duanya terakreditasi ketika mereka meluluskan. Oke. Jadi, perintah Undang-Undangnya mestinya dicabut oleh Menteri. Pertanyaannya Menteri ini banyak orang. Tapi, fakta dilapan. Fakta dilapan, dari 4.600 perguruan tinggi yang masih belum terakreditasi masih 2.700 perguruan tinggi. Dari 27.000 per program studi masih 7.000 yang belum terakreditasi. Tetapi, nampaknya ke depan sebenarnya untuk perguruan tinggi-perguruan tinggi open program yang belum terakreditasi itu ada pasal 52.32 yang memberikan exit clause. Bunyinya begini, perguruan tinggi yang berdiri sebelum 10 Agustus 2016 dinyatakan terakreditasi dan berlaku 2 tahun. Karena itu diundangkan tanggal 18 Mei 2016, maka mestinya 16 Mei 2018, 19 Mei 2018 harus juga melakukan akuntasulang. Perguruan tinggi atau program studi yang sudah berdiri antara 10 Agustus 2012 dan 18 Mei 2016, maka dinyatakan terakreditasi selama 5 tahun. Prodi yang berdiri setelah permen 32 keluar, maka tunduk pada peraturan ini. Artinya 2 tahun setelah berdiri harus terakreditasi. Tetapi pemberian status keterangan terakreditasi, ujungnya nanti keterangan, itu diterbitkan Ban PT atas permintaan. Jadi kami tidak mengeluarkan otomatis. Jadi silahkan kalau dibaca di pasal 52 sampai 32, nanti di situ akan ketahuan Bapak Ibu ada di mana, kalau mengenuhi syarat itu silahkan mengajukan ke Ban PT. Oke, begitu ya Bu ya. Terima kasih buat sekalian, setengah 11, saya mohon maaf karena saya masih punya keterangan dan pembinaan UMN. Sekali lagi mohon maaf untuk segala hilang. Tadi mohon maaf untuk dokter, saya hanya kurang-kurang jadi dokter. Dari ibu bapak tertidur, maka saya lebih senang lawak. Ini belum banyak yang lawak gitu. Kadang-kadang nanti kalau ibu bapak yang sudah usianya agak kesini, kalau yang masih muda-muda kasihan kayak Yudha itu gak pernah ditanya sama suaminya. Tapi kalau sudah 25 tahun pernikahannya akan ditanya, Mama, eh Papa, Mama itu seperti apa di mata Papa? Itu udah, kalau sudah 25, 20, 30 tahun pernikahan, bapaknya bilang, Mama, Mama itu ibarat simkat di HP Papa. Wah gila, simkat. Kenapa simkat Pak? HP Papa tidak berfungsi tanpa simkat. Jadi kalau Papa pun tidak bisa berfungsi tanpa Mama. Jadi kemana pun Papa pergi, Mama selalu ngikuti seperti simkat dengan HP. Wah ini ibunya senang banget kan? Senang banget. Nah besoknya kumpulan RRT ditanya, Saya dipuji suami saya, katanya seperti simkat. Seluruh ibu-ibu di arisan itu ketawa. Oh ternyata ibu belum tahu bahwa satu HP bisa isi tiga simkat. Maka setelah itu silahkan meriksa simkat di suami bapak ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang saya hormati. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari kami, bagian yang eksekutif Bapak Titi, tentang berbagai kebijakan terbaru dari Bapak Titi. Saya sebenarnya tadi umat itu di tugas untuk IAPS 4-0. Tapi saya minta waktu dulu agar Bapak itu memahami akreditasi perguruan tinggi dulu. Jadi ada waktu satu jam, karena dulu saya menjelaskan tentang akreditasi perguruan tinggi. Karena seperti dijelaskan tadi bahwa IAPS itu paradigma-nya berubah. Bukan, kalau sekarang kan akreditasi perguruan tinggi itu kewajibannya prodi-nya. Jadi Bapak ibu kaproni yang luar biasa bekerja keras. Paradigma-nya boleh berubah di insumen yang baru ini dipenang dengan BPS. Unit pengelola program sendiri. Nanti kita lihat itu. Lalu sebelum itu, supaya nyambung permakaman Bapak ibu tentang insumen yang baru ini, saya akan menjelaskan itu tentang IAPT 3-0. IAPT 3-0 itu Bapak ibu sudah berlaku sejak 1 Oktober 2018. Dan sekarang itu sudah masuk 32 perguruan tinggi dengan insumen yang baru ini. Mudah-mudahan di awal tahun ini sudah bisa di, apa, di pelaih berkurai, sudah bisa di, apa, di, terima kasih. Baik Bapak ibu saya, nama saya ini, saya bertugas di Politenik Post Indonesia. Namun saya tidak sisi Bapak ibu dulu sekolah, baru menjadi dosen. Kalau saya dulu, tahun 96 itu bekerja itu diploma 1 programmer di kantor post. Saya pegawai post dulu, tahun 97 itu di, apa, di Bandung, di Puanwaru. Baru, tim pendidikan itu baru tahun 2000 di Pustik. Setelah Pustik sekolah kelinasan tidak ada, Pustik lapu segitir tidak ada, kami berdua menjadi Politeknik dan baru menerima mahasiswa baru tahun 2001. Sekarang kita sudah punya 9 program seni dan punya satu lagi per bulan tinggi, namanya sekolah tinggi manajemen logistik, ya ada logistik dan transport, jadi di Bandung. Jadi sekolah saya memang tajuk karya, Pak, dari D1, D3, D1, D2, Alhamdulillah sekarang baru semester lima gitu, tapi belum terbayang selesai juga. Baik Bapak Ibu, dan sehari-hari, dalam seminggu itu tiga hari pastinya di, mesti dibatuh ya Pak, Bapak Ibu Pak Ibu untuk menyelesaikan instrumen ini sejak tahun 2016. APT ini, kalau Bapak Ibu baca panduan, kan itu sudah ada di websitenya BAPT ya Pak Ibu ya, jadi Bapak Ibu itu hanya punya dua dokumen yang harus di-upload ke BAPT itu nanti ke Sabtu, yaitu laporan evaluasi diri dan LKPT, laporan terjucap penggunaan tinggi. Sebenarnya bentuk LKPT sebenarnya itu adalah Excel. kalau Bapak Ibu sudah membuka materi yang tadi, di situ ada Excel, di HPT ini ada dua-dua Excel untuk pengusul. Ini, Bapak Ibu ini pengusul. Ada dua untuk penduruan tinggi akademi, dan penduruan tinggi vokasi. Tadi kalau kita bicara PDD, maka sheet yang hijau ini, sebenarnya Excel ini Bapak Ibu sudah bisa download di Sabtu ya, itu ada sheet yang Excel ini, ini yang akan disinkronisasi dengan PDD TV. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau bidernya, yang bertanggung jawab bidernya, mungkin diperbaiki data-data di PDD TV, karena mulai tahun 2019, jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan akreditasi perbedaan gigi misalnya, ini akan dicek yang berwarna hijau ini, diantaranya adalah apel mahasiswa baru, yang ada di PDD dengan yang ada di Excel Bapak Ibu, ini akan disinkronisasi. Jadi kalau tidak sama, mudah-mudahan dari sekarang Bapak Ibu di bidernya disesuai. lalu mahasiswa asing. Karena di PDD Academy ini, ada salah satu data kuantitatif yang dimiliki, sekarang ini mahasiswa asing. Kalau Bapak Ibu baca di panduan, di panduan LKPT, apa mahasiswa asing disitu ada. nanti mahasiswa asing itu bisa saja dia mahasiswa full time, atau paru waktu juga bisa, biasanya dia pertukaran mahasiswa dan seterusnya. Tapi syaratnya memang harus terdaftar di perguruan tinggi. Kalau terdapat di perguruan tinggi, mestinya terupload ke PDD ini. Jadi harus ada di PDD ini. Lalu berikutnya adalah kecukupan dosen perguruan tinggi. Berarti jumlah dosen di perguruan tinggi Bapak Ibu akan disinkronisasi juga dengan PDD ini. Sesuai tidak. Lalu berikutnya adalah jabatan akademik. Lalu dosen tidak tetap, juga termasuk dosen tidak tetap. Bapak Ibu akan dicek perintinya. Termasuk nanti kita bicara di APS. Yang dimaksud dengan dosen tetap di APS itu bukan prodi seperti sekarang. Sekarang kan prodi akutansi, dosen tetapnya yang di akutansi. Tapi kalau nanti yang dimaksud dengan dosen tetap itu adalah dosen yang ditugaskan di program studi. Dosen UPPS yang ditugaskan di program studi. Misalnya akutansi teknik sebagai pengelola prodi-prodi di bawahnya. Ada 9 prodi. Maka siapapun dosennya UPPS itu dosen akutansi teknik itu. Selama ditugasi di prodi A maka dia adalah dosen tetap. Yang dilakukan nanti bukan prodi-nya A saja waktu akutansi tetapi seluruh dosen yang ada di UPPS. Jadi beban kerjanya itu kalau sekarang kan prodi akutansi mau akutansi ya kita hitung-hitung prodi akutansi saja. Kalau nanti seluruh UPPS di akutansi itu harus begitu. Berapa beban kerjanya? Apakah bapak ini mengajar di prodi yang di akutansi? Di prodi lain dalam satu UPPS? Di prodi lain di luar UPPS tapi dalam satu universitas? Atau di prodi lain di universitas lain? Itu harus isinya. Kelihatlah. Oh nggak aja di tempat lain? Nggak mau di referendity ada EDDN-nya. Ya kan? EDDN-nya ada di tempat lain. Akan terlihat. Jadi ini memang UPPS harus memaintain dosen sangat baik. Terus tahu berapa beban masih masih. Bahkan dosen yang hilang itu kemana. Harus dihitung. Terus ada juga IPK mahasiswa. IPK juga akan disinkronkan dengan PDD. Bener atau tidak? IPK-nya itu. Dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah Jumlah lulusan. Jadi bapak ibu akan cek jumlah lulusannya. Jumlah lulusan dan rata-rata masih studi akan terlihat di PDD. Jadi kalau ini sudah belakang 1 Oktober, kira-kira bapak ibu akan melakukan reaktifasi APT itu 2020-2021. Sudah harus mulai mengerapihkan data di PDD. Baik bapak ibu itu. Dan LKPT. Namun bapak ibu juga harus update nanti bentuk PDF-nya. Ada format LKPT-nya. Tetapi hanya meng-copy aja. Meng-copy dari XOR itu pindahkan ke PDF-nya. Itu untuk pegangan asesor nanti pada saat periksa. Kalau ini bapak upload maka dihitung oleh mesin. Data kuantitatif ini dihitung oleh mesin. Seperti sekarang. Nanti yang satu lagi dibaca asesor untuk memastikan benar tidak evaluasi diri yang bapak ibu lakukan. Jadi sistem insumen yang sekarang ini. Bapak tidak diberi. Bukan morang. Tidak ada pertanyaan yang harus dijawab. Karena bapak ibu melakukan kepal doa sendiri-sendiri. Dengan indikator yang ditetapkan oleh bapak ibu. Yang ini indikator utamanya sebenarnya yang dikuantitatif ini. Begitu bapak ibu mengerjakan semua sangat baik. Nilai maksimumnya hanya 50% dari COVID-19 yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi yang jadinya 48% itu evaluasi dirinya. Evaluasi dirinya. Tapi evaluasi dirinya harus berbasis kepada data pelatih-pelatih. Jadi, sebentar itu dulu. Itu adalah yang kita sebut LKPT. LKPT. Jadi, ada dua dokumen. LKPT dalam bentuk PDE dan LKPT dalam bentuk Excel. Lalu berikutnya adalah dokumen yang mahasiswa. Baik. Ini tadi sudah. Ini juga sudah. Saya rasa sudah diberikan. Ini yang tadi disampaikan kembali lagi. Bahwa yang 1 April ini adalah agilitas program studi dengan standar 7. Tapi dengan catatan, begitu bapak upload, sudah diklarifikasi oleh Staban PT dan sudah dinyatakan diterima. Tidak ada error-error. Tidak ada error-error. Kalau Excel yang dimasukkan itu kan suka. Masih kurang ini, itu dan sebagainya. 21 Maret itu sudah clear, sudah diterima. 1 April sudah masuk. Kalau belum, masih ada satu seat lagi. Seat ini masih error. Padahal sudah 1 April, berarti harus disulang. Makanya, kalau bapak ibu mau mengejar dengan standar 7, harus segera. Karena sampai tadi malam ini, PS ini ada 2.188 yang sudah masuk. Untuk dikerjakan 2019 ini. Padahal datangnya Ban PT mungkin 2.200. Jadi kalau bapak ibu mau mengejar Maret, ya nanti 2020 juga dikerjakan ini. Kemungkinan itu. Dan mudah-mudahan ada. Jadi ini yang masuk nih. Termasuk IPT yang 7 standar masih 450 PT lagi. Dan APT 30, baru 30. Ini bapak ibu yang masih ada waktu kalau mau mengejar sampai dengan. Dan ini adalah dokumen yang di-upload tadi untuk ke APT 30. Lalu berikutnya dokumen evaluasi diri. Kalau bapak ibu sudah download materi yang tadi, ada 2 perban PT yang kaitannya dengan panduan pembuatan laporan evaluasi diri dan panduan RKPT. Isinya sebenarnya, ketika bapak ibu nanti menyusun evaluasi diri, harus seperti ini. Isinya harus seperti ini. Jadi ada bab satu, pendakungan. Ini samalah seperti bapak ibu dulu menyusun. Ada dasar penyusunnya seperti apa. Ada tim menyusun dan tanggung jawabnya. Ada mekanisme kerja penyusun dan penjadwal dan sebagainya. Namun ada hal yang perlu bapak ibu baca seperti spot highlight di panduan itu. Yang menyusun laporan evaluasi diri ini adalah pimpinan perguruan tinggi. Tetapi bapak ibu boleh, pimpinan itu boleh menuju tim task force. Namun ada syaratnya. Tim task force itu salah satunya adalah harus memahami manajemen perguruan tinggi, terutama perguruan tingginya. Berarti minimal ada, kalau pimpinan sangat sibuk berarti ada mantan wakti rektor atau mantan rektor dan sebagainya. Yang memahami perguruan tingginya. Dan nanti setelah tim task force ini selesai membuat laporan evaluasi diri, maka group reading terakhir itu harus pimpinan. Karena beliau-beliau menyatakan kalau evaluasi diri ini benar dan akan kita lakukan. Karena di bagian akhir di evaluasi diri itu ada analisis dan menentangkan program pengembangan itu yang akan ditagih oleh BAT PT ketika bapak ibu akan melihatkan aktivitas berikutnya. Reaktifitas. Kan kalau evaluasi diri ini kan mengukur yang berlaku sekarang. Yang sudah lalu, 2 tahun yang lalu gitu ya. Diukur penakaian dan selesai kita ada di manusia. Kalaupun bisanya ibu sudah sekolah sendiri, bapak ibu nanti akan, dari hasil analisis tadi, akan menetapkan kartu masalahan dan akan menetapkan program-program pengembangan yang akan kita lakukan, akan kita janjikan. Nah itu yang akan ditagih oleh BAT PT ketika reaktifitas berikutnya. Maksud asesor akan dibaca ke sana. Maka harus memang di-approve oleh pimpinan. Karena yang menyatakan, jadi program pengembangan itu bukan seperti evaluasi diri yang 10% sekarang, asal aja program pengembangannya ini, ini. Tapi nanti harus ada jaminan bahwa program pengembangan itu akan dilaksanakan apa, sumber dayanya sudah pasti dan sesuai. Baik. Di bagian kedua, di bagian kedua ini baru laporan evaluasinya, bentuk laporan evaluasinya. Bapak ibu harus melakukan scanning environment di perguruan tingginya masing-masing. Kalau di panduan disebut dengan kondisi eksternal. Lalu ada profil institusi. Lalu ada 9 kriteria yang bapak ibu harus mempaparkan. Dan di evaluasi diri ini, indikator kinerja utamanya sudah ditetapkan oleh Ban PT. Indikator kinerja utamanya itu ada 64 poin. Kinerja utamanya itu ada 63 poin untuk PT. Akademik dan 64 poin untuk PT. Vokasi. Membedakannya. Kalau politeknik itu mesti asing. Oh saya sekolah tinggi pak, tapi tes 1 nya hanya 1, diplomanya ada 9. Karena bapak ibu sekolah tinggi ya mesti akademik. Kenapa begitu? Karena indikator yang dinulainya ada beberapa hal yang berbeda. Ini warna-warna ini membedakan gradasi di makinnya. Contohnya misalnya. Contohnya misalnya kalau audit eksternal keuangan. Audit eksternal keuangan di poin 9. Di butir 9. Kalau dia PPN Satger, maka oleh Inspektorat Jeneral penemuannya apa, ditinggalkan lain dan sebagainya, ya nilainya sudah panah. Tapi kalau kita PPS, maka yang akan diganti itu apakah dilakukan audit eksternalnya oleh KAP, tapi bukan perguruan tinggi yang dilihat. Yayasannya. Yayasannya. Apa uniminya sudah ditinggalkan tinggi, bagian perguruan tinggi dan sebagainya. Itu yang membedakan, warna-warna ini. Ada juga warna-warna yang membedakan antar jenis PTA, PTP-nya. Contohnya misalnya ini. Pembelajaran praktik-praktik TKL. Di APT untuk Vokasi itu menjadi nilai satu butir nilai yang di Vokasi. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat nanti bisa menjelaskan di APS, tetap saja akademi pun minimal 20% itu jam PKF, jam praktik itu harus ada. Dari seluruh jam pembelajaran. Ini. Lalu kelompok riset. Kalau di Vokasi tidak ditanyakan, tapi di Bapak Ibu di akademi, akan ditanyakan. Bapak Ibu harus membentuk kelompok-kelompok riset dan berbasis dari riset. Itu akan ditanyakan. Lalu berikutnya adalah sertifikat kompetensi, profesi, industri. Tiga jenis sertifikat ini kalau di Vokasi ini wajib di klik. Bapak Ibu misalnya ada di AMIK misalnya. Maka salah satu dari tiga sertifikat ini harus punya. Selain sertifikat pendidik profesional, selain serdosnya. Serdos juga masih dihitung 80%. Bapak Ibu yang dosen tetapnya 80% serdosnya sudah oke, berarti nilainya 4. Kalau yang di Vokasi ini akan dilihat apakah Bapak Ibu punya salah satu sertifikatnya. Lalu berikutnya misalnya waktu tunggu lulusan. Kalau ini jelas. Kalau Vokasi sebenarnya tidak perlu. Harusnya tidak ada waktu tunggu gitu ya. Citasi karya ini ya. Citasi karya ini ya di putih 58 ditanyakan di PTA. Tapi di Vokasi tidak. Jadi misalnya Bapak Ibu hanya tadi kalau bentuknya sekolah tinggi. Tapi saat dayanya hanya satu lalu apa, ya tiganya misalnya ada banyak gitu ya. Ini akan berat di sini. Karena ya kecuali Bapak Ibu bisa mengejar dengan kroniasan. Lalu di Vokasi yang ditanyakan itu produk atau jasa yang diadopsi oleh industri dan masyarakat. Itu beberapa perbedaan di diri. Yang 60 indikator, 63 indikator dan 64 indikator ini menjadi indikator utama dari laporan evaluasi diri yang Bapak Ibu buat. Lalu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kuantitatif ini yang kuning-kuning. Ini diambil dari data Excel yang Bapak Ibu isikan. Tetapi di evaluasi diri nanti, nanti kita lihat di dokumennya. Jadi ini, ini yang akan dimilih dari evaluasi diri ini ada 63 butir untuk KT Akademik dan 64 butir untuk KT Pokkasa. Ini adalah alur berpikir dari laporan evaluasi diri institusi. Tapi sama juga dengan yang di APS. Yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan di evaluasi diri itu adalah scanning environmental. Kalau Bapak Ibu baca, bacaan istri itu tuh. Mengenal lingkungan adanya nasional. Tapi kluenya kami sebagai penyusun di Bapak Instrumen ini berdiskusi sebenarnya. Jadi apa yang diharapkan dari ini adalah bagaimana Bapak Ibu memosisikan pergeruan tinggi relatif dan strategis terhadap lingkungan. Contohnya misalnya, WMN. WMN ini mau unit di mana? Mau unit di mana? Mau di bidang apa? Keunikan lah. Mau leading di bidang apa? Nah ketika Bapak Ibu menetapkan hal itu, maka gak ada relemen dengan apa di sini? Di makro. Politik, ekonomi, kebijakan usia, atau apapun. Atau di mikro. Siapa pesaing kita? Siapa musuh kita? Dari mana asal mahasiswa kita? Dari mana calon-calon teknik kita? Dari mana calon-calon dosen kita? Kita harus bisa melihat. Atau tantangan yang baru bagi kita. Yang tadi. Misalnya dengan, dengan apa? Generasi Patmo ini. Industri Patmo ini. Anak-anak tidak perlu diajarin hal-hal yang biasa. Karena di Youtube aja sudah banyak. Kalau kami di informatika mau belajar algoritma, semua sudah ada yang mengajari. Sebenarnya mengajari di Youtube. Jadi dia bisa sampe hiburan, bisa sampe masukan. Jadi, bagaimana kita akan memosisikan perbuatan tinggi kita supaya lidih. Pada bidangnya tentunya. Sehingga dievaluasi diri ini tidak dibetulkan, oh kami perbuatan tinggi hebat, sumber dayanya banyak. Oh kami perbuatan tinggi kecil ada di daerah resusnya. Karena ekolosi diri itu melihat diri sendiri dulu, lalu memosisikan diri, lalu akan bagaimana Bapak Ibu memetakkan perbuatan tinggi. Itu di lingkungan external. Ini akan mempengaruhi Bapak Ibu membuat visi-visinya. Kalau dulu di visi-visi, di instrumen dulu itu yang indikatornya adalah apakah visinya jelas, misinya jelas, ada keterhubungan visi dan visi. Kalau sekarang apa, indikator utama dari misi-visi tujuan dan strategi itu adalah, kalau Bapak Ibu punya rencana hidup mengembangkan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ada tidak? Ada nggak indikator kinerja utama yang ditempat? Dan seterusnya, rensla, 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 dan seterusnya. Sampai ke Padang, indikator itu harus kuatitatif. Kapan, dimana, berapa, akan segitu ya. Misalnya pengembangan dosen, akan disekolahkan tiga orang, apa, dimana, resus. Harus kuatitatif visi-visi. Ngarang. Ngarang. Karena indikator kinerja utama yang ditanyakan itu. Lalu, profil institusi. Memang di penjelasan, profil itu Bapak Ibu harus mengucapkan sejarah. Terus, apa, visi-visi, organisasi tata kelola, dan sebagainya. Nah, jadi, di apa, di program studi tidak punya visi-visi tujuan sendiri juga. Jadi, program studi itu, yang ada itu scientific vision. Akan terlihat di kurikulum. Kalau sekarang kan Prodi ikut visi-visi tiga strategi ya. Ini itu sasaran. Nanti yang punya PMTS itu hanya unit pengelolaannya saja. Mau dikemanakan. Karena itu visi-visi organisasi. Sementara Bapak Ibu di Prodi, pikirnya akademik, scientific vision. Akan terlihat di kurikulum. Mau kemana anak-anak kita? Capaian. 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 Bagi outcome. Biasanya setiap. Profil institusi ini, selain mengembukakan hal-hal tadi, yang ditinta adalah, sebenarnya apa sih yang ingin diketahui orang tentang kita? Sebenarnya gitu. Apa hal-hal unggul, hal-hal hebat, yang sudah kita naik. Itu profil. Selain, oh kami punya dosennya S3 semua. Sudah melebihi standar nasional. Kami juga S3 semua. Lalu apa itu? Lalu apa? Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan, oh kami ini adalah ini, 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 capaiannya, ini, dan sebagainya. Lalu berikutnya lingkungan internal. Lingkungan internalnya sembilan kriteria antitaksi ini. Sembilan kriteria yang kita punya ini. Bagaimana di dalamnya mahasiswanya, bagaimana, dan sebagainya. Akan terlihat di indikator yang kuantitatif, dan sebagainya. Lalu setelah itu dilakukan, setiap indikator dan sebagainya dilakukan evaluasi, analisis, dan sebagainya. Ini adalah, kalau Bapak Ibu tadi melihat gambar evaluasi diri, nanti kalau saya sampaikan, Evaluasi diri ini kita lakukan untuk mengetahui keberadaan kita ada di mana sebenarnya. Karena sebenarnya kita sudah menetapkan tujuan dan capaian yang akan dilutarai. Ya kan Pak? Bapak membuat program kerja, Bapak mesti membuat ini yang akan kita capai. Kalau kita melakukan evaluasi diri, sekarang kita ada di mana? Sudah tercapai? Belum? Kalau belum, apa faktor yang tambah ketercapaian itu? Kalau tercapai, apa kira-kira faktor pendukung bahwa capaian ini bisa dapat diraih dengan cepat? Nah Bapak Ibu itu harus tahu gitu. Kalau tidak melakukan evaluasi diri ketika masih banyak, organisasi maju, keuangan hebat, ya lagi beruntung lah gitu ya. Tapi begitu itu turun, Bapak Ibu tidak tahu apa yang menyebabkan itu. Oh lagi tidak beruntung. Jadi evaluasi diri itu fungsinya di sana. Dan Bapak PT tidak meminta laporan evaluasi diri ini seperti dokumen korang yang Bapak Ibu sapi. Karena harusnya laporan evaluasi diri ini adalah laporan evaluasi diri yang Bapak Ibu lakukan setiap tahun. Bisa sekarang semester, bisa setahun. Karena indikator kinerja utama ini sebenarnya adalah indikator-indikator capaian dari pengeluaran tinggi. Jadi harapannya begitu. Sekuanya itu, continuous quality improvement-nya itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Ini yang tadi, ini adalah kriteria yang 9. Di setiap kriteria, nanti Bapak Ibu harus memanfaatkan ini. Sekarang, biasanya kalau teman-teman melihat, oh iya, kebayang ini ya. Tapi begitu menuliskan, nanti dia akan kotor. Misalnya. Jadi bukan lagi, Pak, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Begitu kamu menuliskan evaluasi diri ini, apa maksudnya? Tapi tidak masalah, karena kita belum koksok juga. Ada latar belakang, bagaimana visi-visi ini ada. Ada kebijakan. Kebijakan itu semua hal yang, yang pedoman peraturan dan ketetapan semua itu ada. Bagaimana visi-visi ini? Rinciannya ada di pedoman. Panduan. Dan mekanisme penetapan strategi pencapaian standar BAPTIS yang Bapak Ibu tahu. Nah, di setiap literia ada yang disebut dengan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu ditetapkan oleh butir-butir yang 63 dan 64 tadi. Jadi kalau, kalau visi-visi, indikatornya hanya satu tadi. Punya rencananya gak banyak, jangan-jangan pendek. Punya indikator kinerja, lalu punya salah satunya lagi, Tapi kalau Bapak Ibu mau hebat itu ada berkompetisi secara nasional. Internasional. Jadi ada internasional ini ya. Bapak Ibu siap berkompetisi di level internasional. Itu kalau misi-misinya bagus. Karena kan internasional itu misalnya karawitan kan tidak ada di tempat lain. Tapi kita kan bisa, bagaimana karawitan ini bisa direkomisi oleh teman-teman saya masuk. Bapak Ibu di perbuatan ini manapun harus mencari nilai-nilai uniknya yang tadinya. Lalu berikutnya ada indikator kinerja tambahan. Indikator kinerja tambahan ini adalah nilai-nilai atau standar yang Bapak Ibu setapkan sendiri di luar yang tadi. Tetapi perlakuannya harus sama dengan standar yang ditetapkan. Seperti di iku, jadi harus di analisis, di evaluasi dan sebagainya. Contohnya misalnya kalau kuin, misalnya di kuin. Setiap perusahaan itu harus kata Quran. Bagaimana mengecek, menilai, menganalisis bahwa itu dilakukan dan sebagainya. Dan indikator kinerja tambahan ini dari 64 butir ada di satu butir nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau menurut matrik itu ya, kalau Bapak Ibu ingin nilainya hebat. Indikator kinerja tambahan itu ada di setiap kriteria. Misalnya tadi di visi-visi, tambahkanlah anak A.W. Misalnya anak-anaknya harus tambahkan. Itu di visi-visi. Lalu di mahasiswa apa nasib. Ini nilai-nilai yang unik yang Bapak Ibu memiliki di 25 masing-masing. Lalu berikutnya adalah evaluasi capaian kinerja untuk kriteria itu. Jadi Bapak Ibu, seperti evaluasi dirinya sekarang, setiap tangan kan Bapak Ibu evaluasi. Nanti di akhir Bapak Ibu harus menggabungkannya di bagian D yang tadi. Nah, di kriteria 2 sampai 8 itu ada tambahan penjaminan butuh. Penjaminan butuh ini menjadi sangat penting bagi teman-teman di warguluan tinggi. Walaupun sekarang lagi rame SPMG ya. Bapak Ibu sudah punya SPMG. Tapi di SPMG ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus ditatakan. Contohnya di SPMG itu belum melihat risk management, belum ada. Maka di, kalau Bapak Ibu baca nanti di panduan yang di kantor kerja utama dan di matrik. Di SPMG ini ditanyakan, bagaimana Bapak Ibu menangani risiko-risiko yang dihadapi oleh perguluan tinggi. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya melaparan menggabungkannya WG misalnya. Kami baru menyadari bahwa itu tuh hanya dilakukan sebelahnya menampang. Tetapi karena tidak risiko-risiko yang tidak diberikan, itu tidak hanya menyebabkan. Itu terjadilah. Sehingga berakibat kepada semuanya. Maka Bapak Ibu mulai sekarang baru sudah memintigasi risiko-risiko yang dihadapi. Apakah kalau mahasiswanya demo, itu akan sangat berakibat kepada perguluan tinggi kita, dikaji. Apa yang akan menyebabkan mahasiswa demo? Bapak Ibu yang sudah tahu. Rapat pimpinan, rapat di level-level unit, sebenarnya sudah tahu, sudah bisa memintigasi. Tapi itu harus di-diskanak, itu harus di-formalize, harus dikajinya benar-benar, supaya tidak terjadi. Kalau dosennya yang demo bagaimana? Pokoknya itu sama CVT bagaimana kita, dan lain-lain. Itu hal-hal yang Bapak Ibu harus, kalau misalnya pelagian semua. Nah di Bandar itu, kan teman-teman dia agak lebih siliket untuk melakukan operasi. Mereka kan begitu diperintah ke bawahnya, yang melakukan, akhirnya paling ujung lah, tahapnya. Terjadilah plagiarisme lagi. Maka yang dikebutuhkan, tahapnya terbuka. Sampai ke Pemandaan Jenderal, jadi dipindahkan. Apakah hal itu sudah dimitigasi oleh Bapak Ibu, itu di penjaminan mutu dan sebagainya. Beri space audit juga dilakukan. Lalu berikutnya adalah, penjaminan mutu ini dilakukan oleh seluruh, di seluruh criteria, tapi nilainya hanya ada di satu butir. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Termasuk siapa yang melakukan fungsi atau lembaga SPI. Karena ada mungkin universitas atau perburati yang tidak memiliki lembaganya, tetapi misalnya tugas-tugas dan fungsi ini MPG mana. Selama itu dilakukan tidak masalah. Termasuk RTM misalnya, rapat tujuan mutu. Di tempat lain bukan RTM namanya, tapi kita melakukan semua butir. Ada tujuh aspek yang dilakukan di rapat penyawang. Itu juga bisa. Itu di dalam satu butir. Berikutnya adalah kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna juga ini dilakukan untuk setiap kriteria. Tapi Bapak Ibu hanya diberi dalam satu butir. Contohnya misalnya ketika Bapak Ibu di kriteria mahasiswa, maka Bapak Ibu harus melakukan kepuasan pengguna mahasiswa. Kalau di SDM berarti di dosen dan di Indonesia. Kalau di kerjasama berarti mitra dan sebagainya. Itu harus dilakukan terus-menerus. Itu kepuasan pengguna ini. Dan yang kriteria 9, kita akan bicara tentang indikator kinerja utama untuk pendidikan, pelitian, dan PKM. Bedanya dengan yang atas. Yang atas itu kan input dan prosesnya baik. Proses pendidikan-pelitian itu. Lalu di bawah ini adalah keluaran. Keluaran dari proses pendidikan, pelitian, dan PKM. Nanti kalau di APS itu, kalau Bapak Ibu indeks fokusnya bagus, 4. Tapi bukan dalam rangka pembelajaran yang disebut dari pagi tadi. Itu nilainya hanya ada di SDM. Karena Bapak sebagai dosen ya lebih hebat. Tapi kalau itu dilakukan dalam rangka proses pembelajaran, meningkatkan pemampuan mahasiswa. Maksudnya dilakukan bersama mahasiswa. Itu nilainya baru ada di penelitian yang nomor 7. Tapi kalau hanya diri sendiri gitu ya. Hebat diri sendiri dan seterusnya ya di SDM. Itu Bapak Ibu. Terus berikutnya adalah ini yang tadi. Tapi saya masih punya waktu 10 menit. Supaya Bapak Ibu punya gambaran saya akan menunjukkan. Ininya apa? Ini APS. Ini adalah indikator-indikator. Yang saya kuningkan ini adalah yang nilainya 4. Karena penilaian di insumen yang sekarang masih sama Pak. 4, 3, 2, 1, 0. Sama satu. Masuk penilaian yang tadi. Kalau sangat baik itu berarti 301 ya di atas. Kalau WU itu 361 kan. Tapi dengan catatan tadi yang syarat perlunya itu dipenuhi. Ada 5 saat perlunya. Kalau tadi malam kita dapat masukkan koreksi dari MA. Sebelumnya kan nilainya harus 3,5. Contohnya. Contohnya kalau salah satu syarat perlu tunggu-tunggu itu adalah jumlah program studi. Jadi nilai dari program studi itu yang teragentasi oleh BAN PT itu harus 3,5. 3,5 itu kalau sebelumnya harusnya 50% A. Sisanya harus B. Itu baru 3,5. Tapi ada koreksi dari MA. 3,25. 3,25 juga sangat signifikan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya satu program, kalau empat misalnya, satu program studi A, 3B itu sudah bisa 3,25. Tapi kalau lebih banyak program studinya, ketika ada C, ini akan mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Contoh, ya simulasi lah. Simulasi sebentar, sedikit. Yang bisa Bapak Ibu baca ya. Misalnya ini yang bergurau tinggi ya. Yang banyak. Ini program studi. WFN misalnya. Bu, WFN berapa prodi? B, A. WMN berapa prodi? Ada yang prodi? Tidak ada. 13. 13. Berapa yang A, U? Yang A berapa, Bu? Yang kira-kira lah gitu. Banyaknya, Bu ya. 7. Contoh lah ini. Berapa, Bu? 5. 5. Yang B-nya berapa, Bu? Ada yang C gak? Ada yang C gak? Gak ada. Ada yang C? Gak ada. Yang B, 7. Yang C? 1. Yang C? Nah, kalau 3,31. Berarti kalau nilai Bapak Ibu 374. Lalu ininya. Misalnya ini jadi 4 ya? 4. Ini jadi 8. 323 masih, Bu. 323 masih. Eh, 325 ya? Gak bisa. Berapa kali satu. Karena 325, Bu. Berbatasannya. Jadi kira-kira begitu, Bu. Yang 5 itu. Tapi memang belum ditetok gitu ya. Nanti kalau sudah ditetok mungkin. Tapi saya rasa, Mungkin majelis sekretasinya Sudah dapat masukan dari berbagai. Nilai ini sudah menggerakkan. Gak terlalu menggerakkan. Bapak Ibu ini adalah yang 64 butir. Kalau Bapak Ibu dilihat dari misalnya. Di profil. Kita lihat HH yang usia. Contohnya misalnya adalah dana pelitian dosen ya. Ya biasanya gitu ya. Yang ditanyakan. Dana pelitian dosen itu. Kalau di, Kalau di IAPT ini sekarang. Di, apa di IAPT ini adalah. 10 juta. 10 juta per dosen per 3 tahun. Kalau 10 juta per dosen per 3 tahun. Tetapi kalau misalnya UMP ini banyak pelitian. Ya udah. Saya biayailah. 3 tahun per dosen. Supaya rata-ratanya 10 juta. Tidak bisa nilainya tinggi. Karena ada legiter, Pak. Di, apa di rumus ini. Kalau dia hanya dibiayai oleh PT. Atau lokal. Nilainya hanya 2. Tapi kalau Bapak Ibu. Bisa berkompetisi nasional. Nanti dia naik ke 3. Kalau Bapak Ibu bisa berkompetisi di internasional. Naik ke 4. Sehingga. Sebenarnya yang harus ada di sini adalah. Bapak Ibu pimpinan dan ibu yayasan. Penyelenggara. Akritasi ini harus baik disahing, Pak. Kan gak mungkin. Kita membiarkan dosen-dosen. Ayo. Kalian kompetisi termasional. Tidak mungkin begitu. Harus berdesain oleh pimpinan. Kerjasama dengan mana. Kerjasama dengan mana. Dulahi dan seterusnya. Sehingga mungkin. Dananya juga yang lain. Atau bantuan yang dicarikan dan seterusnya. Supaya ini bisa naik. Termasuk kerjasama. Kalau hanya lokal-lokal. Ya dia 2 aja di situ. PKF juga lokal-lokal 2 aja. Tapi dia kalau nasional-pinasional. Itu kalau ingin apa. Bapak Ibu bisa mempelajari di matrik gitu. Tapi filosofinya gitu. Itu dana PKF. Ini nih. Tadi dana pembelajaran. Ketuan pembelajaran juga. Kalau ada. Datang operasional 20%. Lalu penelitian ini. Harus 20% dari total anggaran. Lata-lata penelitian dosen per tahun. Itu harus dibesar 20% atau 20%. Pelintian juga nanti Bapak Ibu harus punya rencana untuk pelintian Lalu setiap dosen punya agenda pelintian masing-masing yang hidup pada rencana ini Jadi harusnya di APD ini diadiri oleh para pimpinan dan sebagainya Nanti dipelajari satu-satu lalu turun ke Bapak Ibu Nah barulah Karena sekarang ini APS pun program studi-aprode itu Kira-kira bertanggung jawab di pendidikan sebagian pelintian dan sebagian PKN Bahwa saya kemarin di percayaan itu mereka bukan menyebutkan prodi lagi Bapak Ibu Tetapi hanya koordinator program studi Karena sebuah pusat dia yang menyebutnya ko-prodi Itu kenapa ko-prodi? Yang koordinator program studi Karena yang punya nya adalah Pak Dekan Maka disepakati lagi gini Kebanyakan juga kan satu Makrasi apapun yang akan jadi dekan Kita sepakat Ia adalah bukan pejabat Tapi orang yang mau memajukan Mau pekerja kelas dan sebagian Ya kira-kira begitu Pak Gambarannya dari APT 30 APT 30 itu untuk lebih detik Bapak Ibu bisa baca di matriknya Di Bapak Ibu sudah ada baca langsungnya Nanti kalau tidak paham lah boleh email saya Itu Bapak Ibu Ada waktu 2 menit Banyak kali ada yang ingin tanyakan Silahkan Kalau yang APT 30 sudah ada di website Permit Yang 2018 sudah lengkap semua Sudah ada Kalau APS belum Karena belum text Tapi APS 30 saya akan indikkan lah Betul Betul Pak Kalau begini Pak Kami di tim itu sudah memfasilitasi para asesor Para asesor itu nanti tidak merecoki evaluasi dirinya Bapak Ibu seperti sekarang Oh PC-PCnya salah dan seterusnya Karena yang melakukannya Bapak Ibu sendiri Nah asesor itu hanya melihat konsistensi dari Bapak Ibu Misalnya tadi Di pomosi yang berbuan tinggi Kami akan lintik menjadi sekolah kesehatan Mereka meditabal gitu ya Di level internasional Tapi kebawahnya gak nyangkuh Melitiannya Kan perpositasi itu Kita saat ini kan tidak mengoreksi Karena evaluasi diri yang tahu Bapak Ibu Itu Pak Kira-kira begitu Pak Tetapi Di instrumen ini ada yang kaitannya dengan restra Nah kalau Bapak Ibu Misalnya gitu ya Kita sudah punya restra Tiba-tiba ada Pak Rektor baru Pak Ketua baru Ganti lah Pak Ketuanya Eh kita bikin restra baru lah gitu ya Ada syaratnya di penetapan dan mekanisme penetapan restra di putri ini Restra yang baru Harus mengacu pada capaian-capaian pada restra yang lama Jadi tidak bisa menghilangkan yang lama gitu Itu memang ada di putri ini Jadi Bapak Ibu Tidak khawatir Restra yang baru mengubah tiba-tiba ini Karena sudah kita Sebenarnya ini ada Kalau Bapak Ibu menjalankan instrumen ini Bapak Ibu sudah memiliki indikator kinerja yang baik Dan akan sudah menempuhi S&P Karena instrumen ini Misalnya di S&P tidak ada standar visi-visi Di kita sudah Sebenarnya sudah Hebatlah ketika kalau Bapak Ibu menjalankan Hanya Yang akan dilihat oleh Instrumen ini Indikator ini Bapak Ibu ini atau tidak? Lalu ketika Bapak Ibu tidak memiliki indikator Atau tidak terpenuhnya indikator kinerja ini Alasannya apa? Ada evaluasi diri Yang Bapak Ibu lakukan Contohnya misalnya Oh kami tidak bisa ke internasional Boroboro ke internasional misalnya Atau membuat lensa jangka panjang Mahasiswa kami Hanya 30 sudah 5 tahun ini Misalnya Kan Bapak Ibu yang melakukan evaluasi diri Mungkin Excode-excode judgment Di yang tadi Itu yang ini Gini tuh Pak Satu lagi Pak Barangkali lihat ya Ya Bu silahkan Ya Bu silahkan Baik 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 Bapak Ibu Di Instrumen sekarang saja Ada beberapa yang belum punya lulusan Tapi Di Di apa Di butir-butir lainnya bagus Bisa B Bisa bagus Bisa bagus Tapi memang Syarat-syarat lainnya dipenuhi Misalnya dosennya Dosenya Dosenya bagus dan sebagainya Hanya kita menunggu Belum punya lulusan Dosenya sudah Buat berapa sudah dokter Dosenya sudah Kami alami sendiri Kalau Saya Kita memang Di Politeknik ini Sangat lokasi Dulu tidak pernah berpikir Kalau kita ini harus Sangat akademis Fokusnya banyak Namanya Pustiklatus yang dipelajari kan Peraturan Regul dan sebagainya Lalu begitu Politeknik Lebih banyak ke arah situ Nah Vokasi Tapi tiba-tiba Di Instrumennya itu ada Indeks Apa Citasi Dosenya Nah Tapi kami juga Dulu Ketika berubah itu Kami di awal-awal tahun Ini cerita ya Bu ya Di awal-awal tahun Pendirian 2002 Semua jajaran pimpinan kami ini Teman-teman dari Politeknik Negeri Bandung Kita Kita juga Kita juga gak tahu kan Pelitian dan sebagainya Para Kapolri yang dioprodi dulu Itu adalah Teman-teman dosen dari Polban Direkturnya dari Polban Kita belajar Setelah itu Walaupun kita nurun perpi Ayo pelitian dan sebagainya Diajari dan sebagainya Jadi Kalau Saran saya Saran saya Kalau Bapak Ibu ingin ingatkan Teman-teman bahwa Misalnya di akademik itu Pelintian itu Sangat penting Indikasi Yang penting Harus belajar pada juaranya Siapa yang kira-kira Bisa membangkitkan Teman-teman itu Misalnya Proposalnya Cepat diterima Nah Belajar sama yang Ahlinya Jadi bukan di workshop Anggir Proposal itu begitu Ini Proposal saya Biar Ayo Mana Proposal anda Bisa sedih Tapi Yang paling penting Adalah Ini Menjadi tugas UBPS Saya belum punya Berarti Harus dididih Harus diberikan peluang Dan sebagainya Itu yang diharapkan Dari 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 Instrumen yang yang Masalah Yang Bapak itu Perbaiki Itu evolusi diri Kenapa Saya punya Sebelum dosen Yang Yang Right Orang Apa Masalahan Bukan Ingatkan Jumlah Publikasi Di Hasil Analisis Tetapi Kenapa Teman-teman Belum Dalam Sejalan belum ada peluang bagaimana itu yang harus muncul di Bapak sendirinya jangan kasih publikasi tahun lalu itu sedikit, maka kita akan meningkatkan jumlah publikasi bagaimana caranya mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sangat singkat nanti kita lanjutkan badan Jumlah, terima kasih, samaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf saya agak terlambat, cuma gak tahu akan kita mulai Bapak Ibu sudah hangat tadi saya sudah perkenalkan berbapak Ibu tentang instrumen perguruan tinggi di APT ada yang bertanya pak template borangnya mana ini memang instrumen yang sekarang ini bukan borang pak, kalau borang dulu itu kan ada templatenya, ada pertanyaan dan harus Bapak Ibu jawab di kolom, kalau sekarang tidak ada itu yang ada itu adalah panduan penyusunan laporan evaluasi diri dan data kuantitatif yang tadi, yang DKPT jadi yang Bapak Ibu harus cermati itu adalah panduannya tadi saya sudah berbapakan ikaturnya, indek kinerja utamanya, indikator-indikator yang akan dimilai pada borang itu, kan ada, eh pada evaluasi diri yang Bapak Ibu lakukan ada 64 butir untuk kekasih dan 63 butir untuk ke akademi ini, kalau APT yang dibawah melihat PT kes, mungkin sudah sama, sti kes-ti kes masih sama tapi kalau untuk sekarang kita progi, kita sih progen, ini yang lampet ekes masih menggunakan yang lama, sehari ada perubahan tapi pada dasarnya, lampet ekes juga nanti akan menyesuaikan dengan instrumen yang baru baik Bapak Ibu ini tadi peperlakuan instrumen APS yang baru itu akan dimulai 1 April 2019 lalu ini perbedaan antara IAPT 3.0 dan IAPS yang IAPT itu, panduan LPD, panduan LKPT dan matriknya itu sudah ada di website BANPT ini, Bapak Ibu bisa download, bisa pelanjari butir-butir tadi, eh itu apa, eh saya sekilas supaya Bapak Ibu memahami seperti apa kalau yang IAPS ini, yang ada itu yang baru diberikan kepada Bapak Ibu itu ya laporan, graph laporan Bapak sendiri dan graph LKPS itu yang baru diizinkan oleh BANPT untuk dipelajari oleh Bapak Ibu jadi pada dasarnya sama, model penyusunan LRD-nya sama kalau IAPT ini diizinkan oleh PT, disesuaikan jenis PT-nya tadi ada Saker, BNU, PTN-BH dan PTS membedakannya dari mana, dari yang tadi itu Pak siapa yang misalnya melakukan audit internal peruangan kalau PTS itu yang diauditnya adalah ya biasanya kalau PTN Saker itu cukup oleh spektoran lukasi juga sama lalu ada perbedaan antara akademik dan lukasi perbedaannya kan yang saya beda-bedakan ada yang kelompok riset di akademik tapi kalau di lukasi tidak ada lalu berikutnya adalah LKPT laporan kinerja perguruan tinggi itu merupakan data agregat seluruh PT data agregasi dari seluruh perguruan tinggi sementara IAPS diusulkan oleh unit pengelola program studi jadi kalau tergantung pada SOPK dan OTK perguruan tinggi masing-masing itu harus dijelasin kalau UPPS itu adalah unit pengelola yang menguasai sumber daya pendukung program studi di luar kisahnya gini dosen siapa yang mengelola dosen kan bukan kaprodi tapi unit pengelolanya kalau di sekolah tinggi misalnya hanya satu ya berarti sekolah tingginya atau yang mengelola keuangan siapa? itu UPPS lalu berikutnya adalah visi-visi perguruan tinggi kalau dia memiliki UPPS di bawah PT misalnya ada departemen atau ada fakultas ada sekolah maka di bawah itu juga memiliki PMTS yang akan dilihat nanti di evaluasi ini apakah visi-visi tujuan dan strategi pembuatan ini di ancung oleh PMTS-nya UPPS itu link-nya akan dilihat lalu kalau di program studi tidak ada PPS organisasi tetapi scientific vision visi-visi keilmuan yang ditunjukkan pada kurikulum kurikulumnya sudah lalu berikutnya laporan evaluasi diri jadi kalau misalnya satu sekolah tinggi itu punya 5 program studi maka yang membuat laporan evaluasi diri adalah sekolah tinggi namun dia akan fokus kepada prodi yang akan dikembangkan misalnya akan beda Bapak Ibu sebagai pengelola perguruan sebagai UPPS melihat deliga informatika dengan S1-nya ekonomi cara memandangnya, cara mengembangkannya, cara mendukungnya mesti berbeda maka itu yang disebut bahwa LND itu unik tidak mungkin Bapak Ibu meng-copy paste LND untuk D3 dan di informatika di-copy paste menjadi LND untuk sarjana ekonomi itu tidak mungkin sehingga unik Bapak Ibu harus fokus Kenapa Bapak Ibu berpikiran ini? karena kalau UPPSnya kuat harapannya tidak ada program studi yang ditinggalkan jadi kalau UPPSnya kuat memikirkan sumber daya untuk program studi gak mungkin ada program studi yang terpelahkan dibiarkan aja mahasiswanya 2-3 orang tidak mungkin karena dalam proses UPPS dosen tetap saja kan bukan dosen tetapnya prodi bahwa 4-4 kalau pendirian ada 5 atau di sabto minimal 5 ada ya itu kan syarat standar itu wajib kan kalau di prodi tidak ada dosen yang sesuai bidangnya 5 ya tidak bisa masuk sabto Bapak Ibu kan tapi setelah itu dipenuhi maka dosen yang ada di apa yang mengajar yang ditugas dari program studi ya yang mengelolanya PPS misalnya di manajemen di S1 manajemen tadi ekonomi manajemen lalu ada saya misalnya orang informatika selama ditugaskan di manajemen itu mengajar di informatikan tidak masalah berarti saya dosen tetap di suai bidang tidak masalah itu yang yang nanti si UPPS ini bisa mengembangkan prodi dengan manajemen lain fokus pada pengembangan program studi yang akan diakreditasi sehingga lain ini unik laporan evaluasi diri unik sesuai dengan tadi dimulai di informasi SIA dan selesai program studi itu akan menikmah dan dikembangkan selesai apa itu Bapak Ibu yang paham di di apa mengembangkan prodi masing-masing berikutnya kriteria pendidikan luaran dan capaian ini merupakan kekuatan tes kekuatan program studi jadi maksudnya capaian ini pentingnya ada disini dia berpikirnya bagaimana capaian penulisan pembelajaran itu sesuai dengan profil yang diinginkan dicapai bahkan nanti saya tunjukkan di apa di butir penilainya memang tadi Pak Ibu tidak tidak ada cara yang paling efektif mengukur outcome jadi outcome kan tidak ada tetapi di semen ini Bapak Ibu akan diminta misalnya yang paling diri itu ada gak RPS nya dari misalnya 90-100 mata kuliah ada RPS nya kan oh gak ada apa baru 50% maka yang diakini kalau ada RPS nya 50% Bapak Ibu tidak pernah mengukur jangan kan mengukur learning outcome mengukur capaian pembelajaran mata kuliah saja kan berarti tidak harusnya tidak terepikasi harusnya tidak terepikasi harusnya tidak terepikasi karena tidak dihubung itu misalnya salah satu contohnya kalau bentuknya seperti ini tadi ada yang bertanya Pak gak ada template nya memang tidak ada template nya tetapi ada rambu-rambu yang harus Bapak Ibu ikuti jadi daftar isinya seperti ini nanti di langkiran itu contoh daftar isinya juga seperti ini ada ejenditas ada tata pengantar rikasan ada bab 1 ada bab 2 ada penutup termasuk di setiap kiteria C1 nanti C1 itu ada latar belakang ada kebijakan ada bagaimana mencapai analisis dan sebagainya KU, IKT jadi Bapak Ibu menjelaskan itu berdasarkan kepada LKPS yang tadi yang seperti LKPT data isian data isian jadi Bapak Ibu saya sudah berikan kepada Bapak Ibu dua dokumen ini panduan panduan LED panduan LED untuk program studi program studi ini bagaimana Bapak Ibu menyusun laporan evaluasi diri yang kedua ada yang disebut dengan panduan panduan LKPS ini ada data-data yang harus Bapak isikan Bapak Ibu isikan dua ini biasanya kan yang paling mudah kita melakukan evaluasi diri ini dan takuan targetnya dikumpulkan dulu kan Bapak Ibu ya dikumpulkan dulu dan tidak kita balik lagi disini ini ini adalah dampen isinya kira-kira seperti ini berikutnya ini adalah kira-kira gambarannya seperti ini perguruan tinggi itu itu punya visi-visi tujuan dan strategi dan tata pamon itu miliknya perguruan tinggi biasanya kebijakan-kebijakan di atas biasanya ada di perguruan tinggi jadi kalau UPPS kalau akuntas ataupun prodi itu biasanya melaksanakan saja maka tata pamon itu adanya di perguruan tinggi kebijakan dan selesai itu adanya di perguruan tinggi nanti di misalnya misalnya salah satunya adalah kebijakan untuk pendengaman mahasiswa baru biasanya program studi ikut saja kecuali ada hal-hal yang spesifik di program ini contohnya misalnya keperawatan misalnya tidak boleh misalnya perawat tingginya kurang dari berapa maka itu harus diikuti harus ada yang spesifik untuk prodi itu tetapi secara umum tata kelola tata pamon ini ada di level perguruan tinggi sehingga UPPS dan program ini melaksanakan walaupun misalnya di sekarang ini Bapak Ibu kalau melakukan penerimaan mahasiswa baru hanya melalui tes potensi akademik atau tes tulis gitu ya itu dianggap sudah standar tapi yang diminta oleh korang ini harusnya Bapak Ibu itu mendeteksi dari awal memintigasi dari awal anak ini kira-kira bakal cocok adil prodi kita atau kalau Bapak Ibu punya magister atau dokter begitu ketemu wajahnya saja dia bisa lurus jadi instrumen ini jadi meminta Bapak Ibu menyeleksi mahasiswa itu bukan hanya formal tes tulis ini jadi ada hal lain kalau tidak salah ada 5 cara yang Bapak Ibu ikuti di sini sehatan seluruh matang nanti di instrumennya tapi pada dasarnya itu supaya tidak akan kalau Bapak Ibu lihat 311 sekarang ketika masuk sekian orang tapi makin lama makin hilang ketika ditanya asesor datang oh tidak Pak kualitas pendidikan di kami ini sangat tinggi sehingga anak-anak itu berguguran nah jawabannya kurang tempat jawabannya kurang tempat bagaimana Bapak Ibu menyeleksinya atau oh anak ini tidak bentar Pak sehingga pindah di sana tidak cukup prodenya itu yang harus diantisipasi di instrumen ini ditanyakan bagaimana Bapak Ibu menyeleksi mahasiswa itu lalu dibawah batang panggung itu baru dia di lingkaran berikutnya adalah lingkaran untuk PPS pengelola program studi kalau PD nya dia hanya satu level gitu ya misalnya sekolah tinggi amik dan selanjutnya akademi gitu ya ya berarti PPS nya ya perguruan tingginya tapi kalau dibawahnya ada sesuai dengan PTK SUTK nya ya selesai lalu setelah itu di unit pengelola ini mahasiswa superdaya manusia lalu peruangan sarana-persarana ada di unit pengelola itu sudah pasti di prodi itu biasanya tidak ada itu di prodi itu susah walaupun mengusurkan dosen ya hanya mengusurkan saja sementara ini menetapkan tetap pakai tanda selesai-selesai lalu berikutnya di prodi ini fokusnya di pendidikan keluaran dan capean ini karena yang harus lalu sebagian dari penelitian dan pengambilan masyarakat kenapa sebagian tadi kalau dia penelitian yang dilakukan dalam rangka peningkatan proses pembelajaran meningkatkan kemampuan mahasiswa dan keterlibatan dalam PTM dalam proses pembelajaran karena ditanyakan juga sekarang itu kan kontribusi syarat bahwa hasil pelitian dan pengambilan itu harus masuk ke pembelajaran itu ini ada di prodi tapi kalau bukan itu sumber daya lalu misalnya dana untuk pelitian pengembangan para peliti dan sebagian tidak di prodi juga biasanya di sehingga harapannya evaluasi diri ini memang fokus untuk pengembangan PS ini walaupun yang melakukan evaluasi dirinya untuk bukan perbukan prodi karena memang harus dilakukan oleh PPS atau oleh perguruan tinggi kalau yang melakukannya PPS maka dia akan dicek inline dengan program dengan perguruan tinggi tidak mulai dari PC-PC lalu tetap pampang dan sebagainya itu akan dicek ke atas dan dia dicek ke bawah apakah dia inline dengan perguruan tinggi mendukung tidak ke program sendiri itu pola pikirnya seperti itu kalau alun berpikirnya sama sudah ditanya tetap saja fakultas kalau itu fakultas fakultas pun kan punya cita-cita punya PC-PC punya komposisian mau apa fakultas kita ini mau ada dimana dan yang paling penting nanti kalau itu program studi juga program studi apa yang akan dikembangkan salah satunya adalah harusnya program studi yang dikembangkan ini menjadi rujukan keilmuan karena program studi kursinya keilmuan proper dan sebagainya sama hal seperti yang tadi di apa di kondisi eksternal ini UPPS perlu menganalisis aspek dalam lingkungan makhluk dan mikro yang tadi tapi kata kuncinya adalah UPPS harus mampu merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program pengembangan yang tepat jadi dengan dengan strategi ini harapannya tidak ada program studi yang ditinggalkan atau dalam satu fakultas ada program studi program studi yang gemuk dan kesen-kesennya pun pengen disitu semuanya nanti kalau itu terjadi maka UPPS harus mengelolanya lebih baik sehingga tidak ada yang tertinggal ini online evaluasi diri LKPS sama lalu langkah-langkah kalau kita lihat 5 kriteria di atas itu punya UPPS mulai dari Bisi-bisi tata pamok mahasiswa sumber daya manusia peruangan dan sarana ini kuatnya di UPPS sementara program studi ini di 6 dan 9 dan sebagian 7 dan 8 untuk kekuatan yang 5 ini menjadi kekuatannya unit pengelola ini adalah instrumen yang baru diselesaikan Pak sampai dengan saat ini untuk program studi jadi dipilang tadi kalau pagi menyebutkan disesuaikan dengan programnya ada diplomatika sangdana dan sangdana terapan ini berbeda magister dan magister terapan berbeda dokter dan dokter terapan berbeda jadi kita punya 7 varian penilaian ini daftar istilah baru di instrumen yang yang kita punya sekarang ada laporan evaluasi diri ada LKPS laporan kerja program studi yang isinya tadi excel-excel itu apa tabel-tabel datang lalu ada DTPS DTPS itu adalah dosen tetap ditugaskan pada program studi yang tadi itu kalau kalau UPPS itu eh fakultas itu sebagai UPPS maka seluruh dosen yang dimiliki oleh UPPS itu adalah dosen tetap dosen tetap kalau dia ditugaskan di salah satu prodi makanya dosen tetap program studi apapun bidangnya ya dia dosen tetap disitu hitungnya disitu karena Bapak Ibu nanti kita lihat di tabelnya Bapak Ibu di UPPS harus memetakkan beban kerja dosen masing-masing dosen tetap jadi kalau kemarin kalau mau yang diakreditasi prodi A BAN PT itu tidak melihat prodi yang lain melihat di prodi A wah ini bagus bahan kerjanya bagus tapi kalau sekarang begitu UPPS memanjukan itu prodi A maka yang digambarkan itu bukan hanya prodi A tapi semua prodi yang ada di UPPS itu oban kerja dosennya harus digambar lalu ini UPPS ini UPPS ini waktu mengajarkan ini beban yang akan dilihat kalau seorang dosen beban yang kurang dari 12 SKS bukan dosen tidak mengandungi kewajibannya tapi kira-kira kalau nilainya 4 itu 12 sampai 14 kalau tidak salah nilainya 4 UPPS bisa kan sampai 16-18 bisa tapi turun gitu 3, 2, 1 itu itu yang paling ini PC-PC dan sebagainya nah ini PC-PC dan strategi pergeruan tinggi diturunkan ke PC-PC tujuan dan strategi unit pengelola dari situ juga mungkin unit pengelola ini akan memaiki beberapa program SUTI program SUTI ini memiliki physical ilmu program SUTI dari physical ilmu itu harus tercerpi nanti pada kurikulum program SUTI jadi scientific vision ini akan terlihat di kurikulum nah setiap kriteria polanya kan seperti ini tadi jadi Bapak Ibu misalnya melakukan evaluasi diri untuk kriteria 2 bisa seperti maka Bapak Ibu harus di kriteria 2 ini adalah tetap orang tetap kelolaan kerjasama Bapak Ibu harus menjelaskan tentang kriteria ini di latar belakang bagaimana kriteria ini ditetapkan lalu kebijakan-kebijakannya terkait dengan kriteria ini lalu strategi pencapai standar untuk kriteria ini lalu indeks kinerja utama untuk kriteria ini indeks kinerja utamanya bapak Ibu akan melihat di matrik di matrik di tambahan dan sebagainya jadi dalam satu kriteria Bapak Ibu harus membuat kureyan untuk 9 subak kalau dulu kan ada pertanyaan setiap kriteria ada pertanyaan pertanyaannya apa Bapak Ibu akan menjawab dia mendekati pertanyaannya apa kalau sekarang silahkan Bapak Ibu lakukan kalau sendiri berdasarkan kemampuan Bapak Ibu masing-masing tetapi indikatornya sudah ditetapkan ini ya kira-kira seperti itu Pak untuk evaluasi diri ininya sama ininya apa susunannya sama sekarang kita akan melihat apa setira-kira yang di yang dilihat untuk program sarjana lah misalnya ya kita akan lihat apa sih indikator untuk program sarjana gak terlihat ya Pak ya gimana caranya bisa ada kalau kondisi eksternal program institusi sama saya langsung ke sini kalau tidak kelihatan Bapak Ibu bisa baca di anduan contohnya misalnya indikator untuk visi-visi tujuan dan strategi kalau yang tadi sama ya kalau yang tadi terkait apa lingkungan eksternal lalu blog institusi sama indikatornya sama kriteria untuk visi-visi yang akan dicek itu yang akan dilihat itu kesesuaian visi-visi tujuan strategi unit pengelolaan terhadap PMTS nya perbuatan ini dan program ini yang tetap akan dilihat lalu berikutnya ada mekanisme dan kekelibatan pemangku kepentingan sama seperti kemarin lalu strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisis sistematis dan sebagian ini indikator untuk visi-visi lalu tetap bangun yang akan dilihat itu keletapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaran organisasi unit pengelola memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tetap kerja sehingga ini yang akan dilihat adalah kalau kemarin kan kita membagi buku A dan buku 3A dan buku 3B gitu ya kalau sekarang kan tidak ya 3B karena yang membuatnya UPPE jadi ini memang sudah 3B kalau yang kemarin tapi ini tidak bisa lalu perwujudan good governance sama ada credible transparant 5A good governance harus dilaksanakan tetapi ini kan indikator yang akan menilai pada laporan evaluasi diri Bapak Ibu sehingga di evaluasi dirinya tidak menjauh seperti kemarin credible adalah transparant adalah ini jadi bagaimana Bapak Ibu melihat diri sendiri apakah sudah melaksanakan ini atau belum lalu ke pemimpinan kerjasama kerjasama ini baru ada kerjasama ini baru muncul LKPS indikator yang kuantitatif baru muncul tetapi ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam kerjasama ini pertama adalah kerjasama yang dilakukan harus memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung bagi PS yang kedua memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra yang ketiga menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasil terus nanti di di kerjasama ini di ada syaratnya sekarang kalau Bapak Ibu ingin mengisi ini pertama adalah kalau Bapak Ibu ingin mengisi di tabel ini adalah Bukti kerjasama Bukti pelaksanaan kerjasama Bukan MOU atau MOA Bisa saja Satu MOU Bukti pelaksanaan kerjasamanya Banyak Misalnya karena Satu perguruan tinggi atau satu fakultas Satu MOU Tapi kerjasamanya ada Kelitian, ada segala macam Ada seminar dan semisinya Maka yang dimasukkan ke sini adalah buktinya Bukti pelaksanaan Jadi satu MOU bisa Banyak Begiatan Nah kalau MOU nya saja tidak bisa dimasukkan Jadi Bukti kerjasamanya Lalu Dari data ini Tapi Bapak Ibu harus melihat Levelnya juga Apakah itu internasional Nasional atau lokal Kalau dilihat dari angka-angka itu Itu kan ada faktor A 0,02 B 0,02 C 0,05 Kira-kira Kerjasamanya Kan kerjasama ini juga berasio kepada jumlah dosen tetap Misalnya Bapak Ibu di UPPS itu punya 100 dosen tetap Lalu jumlah kerjasamanya Lalu jumlah kerjasamanya hanya 2 Ini mesti jaleng-jaleng ini karena rasionya Tapi bisa juga kerjasamanya kebanyakan Dosenya ada 100 jumlah kerjasamanya ada 1000 Siapa yang melaksana kerjasamanya kan itu bisa di lihat Tapi setelah itu Setelah jumlah rasio dengan jumlah kerjasama dengan dosen tetap Nanti akan dilihat Levelnya Kerjasama internasional Nasional atau lokal ya Kalau lihat faktornya misalnya 0,02 A A itu kerjasama internasional Kira-kira 0,02 Per dosen Per 3 tahun Kira-kira harus ada kerjasama Nasional sebagian Jadi setengah Kalau yang C yang lokal 0,05 Per dosen Per jumlah dosen Per 3 tahun Itu untuk Kerjasama Berikutnya adalah Penjaminan butuh Pada indikator penjaminan butuh Yang harus dilihat itu Apakah Bapak Ibu harus sudah memiliki Aspek dari penjaminan butuh Pertama adalah Dokumen legal Membentukan insur Pelaksana penjaminan butuh Siapa yang melaksanakan Penjaminan butuh Lalu Ketersediaan dokumen butuh Kebijakan SPMI Manual SPMI Standar PNI Dan TORB Lalu berikutnya Kelaksananya Siklus penjaminan butuh Siklus PIPP-nya Sudah harus dijelaskan Memang ada Beberapa yang suka Ini Saya Bapak Ibu disifat Teman nih alinya SPMI Tapi kadang-kadang Teman-teman itu Sudah dilakukan monitoring oleh SPMI Lalu Bapak tugasnya ngapain Misalnya Kaprodi bilangnya gitu disitu Sudah dilakukan monitoring Tugasnya harusnya NPD Kaprodi juga ya harus melakukan monitoring Terhadap Apa yang dilaksanakan Sementara Evaluasi Validasinya memang oleh SPMI Karena Mungkin saja Tidak ada lembaga SPP-nya Boleh saja Bapak Ibu Misalnya Karena perguruan dirinya Tidak memungkinkan Mengungkui ayasan Tidak mau neken Itu ada bagian itu Bisa saja Di-eberkan Tugas dan situ Maka itu Siapa yang Pelaksana penyambilan Betulnya Apakah Kaprodi Tugas sebagai pelaksana Ada BKM Misalnya Misalnya Lalu berikutnya adalah Membukus sahih Efektivitas pelaksanaan penyaminan bukti Ini harus ada bukti Kalau tadi Sikusnya dijalankan Berikutnya Kita tanpa omong juga Ini yang tadi saya sebut Bahwa nilai kekuasaan pengguna itu Kekuasaan para pemanggup Pendungan itu Di semua kiteria Di semua Di semua Aspek Tapi yang Nilainya hanya ada di sini Di rutin 11 Kepuasaan pemanggup 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 Bapak ibu harus Ini hampir sama Dengan yang lalu Menggunakan Instumen kekuasaan Yang sahih Anda Sudah digunakan Dilaksanakan secara berkala Dianalisis Tingkat kekuasaan Kembali Di review Dan hasilnya Di indikasi Kalau bapak ibu Sudah melakukan Yang lalu Tidak Terlalu berat Berikutnya di mahasiswa Ini yang Tadi kita cerita Pertama Yang akan dilihat Dari mahasiswa itu Adalah kualitas input mahasiswa Rasio jumlah Kondafter Terhadap jumlah mahasiswa baru Kalau bapak ibu Ibu lihat di tabelnya Memang di sini Masih di kolom ini Dituliskan daya tampung Tetapi kan kalau daya tampung Dulu dinilai Dilihat Kalau sekarang daya tampung Dini dinilai Tapi hanya Bagi referensi Karena daya tampung yang lalu Kita suka naik turun Tergantung Tergantung jumlah kolom Di sebelahnya Padahal harusnya Daya tampung itu Tidak berubah Kalau gedungnya Tidak nambah Atau gedungnya Tidak nentuk Itu tidak nambah Harusnya sama Kalau ini Sebagai apa Sebagai referensi saja Nanti si sistem Akan mengecek Tetapi yang dilihat Adalah tadi Jumlah yang Data dan yang diterima Kalau nilainya 5 Ini kalau nilainya Kalau Rasionya Lebih besar Sampai dengan 5 Dari yang Mendaptar Dengan mahasiswa baru Itu sudah Skornya 4 Yang kali 5 3 2 Yang diundur juga 4 2 1 0 Tetapi ada beberapa Program studi Yang Memang jumlah Kebutuhan Kudusannya rendah Misalnya Pendalangan Pendalangan Kadang katanya Mahasiswa dalangnya Itu lebih sedikit Dari dosennya Dosennya Lebih banyak Kalau itu Nanti Harus melakukan Justifikasi Kalau memang Jumlah Kudusannya Bukan Program studi Yang punya Apa Ekonomi Karena ada di daerah Orangnya sedikit Bisa juga Jadi Jadi Memang Jenis Program studinya Lalu Mahasiswasi Kalau Bapak Ini di akademik Itu akan Dilihat Jumlah Mahasiswasinya Harus Kalau mau Empat Nilainya Lebih besar Sama dengan Satu persen Dari Mahasiswa aktif Jadi Mahasiswa aktif Jadi Kalau Bapak Melihat Di tabelnya Mahasiswa asing Ini Jadi dari TSP 2 TSP 1 TS Lalu jumlah Mahasiswa Full time Yang berapa Part time Apa itu Mahasiswa asing Foreign student Bukan mahasiswa asing Di kampusnya Dia bisa full time Atau part time Atau Pertukaran Studi juga boleh Student exchange Tapi syaratnya Bapak Kalau misalnya Student exchange Di sini Hanya Satu bulan Bisa saja Tapi Bapak Harus menguruskan Sehingga Dia masuk Ke sistem Bapak Sebagai Mahasiswa Lalu Dari situ Kan Bapak Mesti Melaporkannya Ke Credit Earning Karena nanti Diceknya Atau Credit Earning Juga Boleh Tapi Tadi Syaratnya Bapak Harus Menguruskan Bahwa Betul Dia Adalah Mahasiswa Kita Di sini Atau Kegiatan Lain Yang Lain Pinter Pinter Makanya Saya Bila Insumen Yang Baru Ini Tidak Bisa Menyerahkan Kepada Produk Suri Kemarin Tapi Harus By Design Pahami Pahami Indikator Utamanya Sebenarnya Tidak Memilakan Tetapi Ini Untuk Kemajuan Bapak Ibu Lalu Kita Design By Design Kita Rencana Mahasiswa Asik Dari mana Yang Paling Mudah Pergilah Bapak Ibu Untuk Tipu Tipu Untuk Mengundang Kan Kalau Satu Persen Dari Seratus Satu Orang Bapak Satu Satu Orang Kalau Bapak Ibu Punya 500 Maasiswa Ya Dari Orang Dan Situ Situ Lalu Berikutnya Adalah Maasiswa Asik Berikutnya Adalah Keberlanjutan Unit Pengelola Ini Harus Melakukan Upaya Untuk Meningkatkan Animo Salah Mahasiswa Yang Ditunjukkan Dengan Peningkatan Yang Situ Misalnya Ada Prodi Tadi Yang Ditinggalkan Maka Bapak Ibu Melakukan Kebaya Supaya Dia Situ Jumlah Mahasiswana Kalau 10% Peningkatannya Dari TS Kita Lihat Yaitu Nilainya 4 Tetapi Kalau Misalnya Dibutir Keketatan Seleksi Tadi Sudah 5 Itu Sudah Otomatis Nilainya Tidak Bagus Lalu Berikutnya Adalah Layanan Kemahasiswaan Ada Tiga Layanan Yang Harus Bapak Ibu Setiakan Penalaran Minat Dan Bakar Kebingungan Karir Dan Keberusahaan Kejahatan Lalu Lalu Akses Danya Itu Di Kriteria Dua Kriteria Berikutnya Tiga Di Sumber Daya Manusia Itu Yang Akan Danyakan Adalah DTPS DTPS Itu Adalah Dosen Tetap Yang Ditugaskan Di Program Studi Jika DTPS Lebih Besar Sama Dengan 12 Itu Dulainya Sudah Kelak Tentunya Yang Bersesuaian Lalu Ini Yang Satu Akademik Jadi Minimal Berarti Dosenya Diatis Bebas Dan Yang Dimaksud Ini Yang Tadi Pak Misalnya Fakultas Punya Lima Program Studi Yang Satu Kalau Satu Satu Fakultas Miri-Miri Lila Ya Miri-Miri Kan Tetapi Tadi Illustrasinya Tadi Kalau Di Program Studi Manajemen Misalnya Ada Lata Play Permanentukan Lalu Bapak Simpan Orang Permanentukan Permanentukan Pemanja Disana Ya Ya Segini Kalau Saka Dari Permanentukan Ada Bahasa Dertama Sevisia Kalau Ia Mengajar Bahasa Dertama Sevisia Lini Ya Lini Kecuali Dia Mengajar Database Lini 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 Selama Ditugaskan Sesuai Pengadanya Sesuai Berbanding Nanti Contoh Kalau Lini Konsep Sesuai Tidak Tidak Lini Lini Tidak 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 Situ Tidak 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 Ya kalau itu kan syarat wajib yang harus Bapak Ibu menunjukkan, termasuk ke santo. Mungkin Bapak Ibu mau akreditasi, di santo-nya dosen 5-nya kurang, itu tidak bisa masuk ke santo, dia tolak. Kan itu syarat wajib dipenuhi. Tapi setelah itu selesai, lalu untuk mencapai yang 12 itu Bapak Ibu bisa memainkan di UAPS. Itu lalu jumlah DTPS dengan pendidikan S3. DTPS loh Pak, jadi bukan prodi itu. Jadi misalnya Bapak satu fakultas punya 5 prodi, ya dokter-dokternya mau akreditasi ini. Sebuah tugas di santo bisa dicapai. Yang sesuai tentunya, sesuai Pak, entah kuliahnya ya, linier. Kalau yang APS ini, kami belum latih asesornya. Nanti mungkin pada saatnya kita. Mungkin itu yang lama begitu. Persentase DTPS berpendidikan S3 terhadap jumlah DTPS itu harus di atas 50 dosen. Jadi misalnya 50 dosen. Jadi kalau yang 12 itu misalnya, kita ngambil supaya nilai kecukupan dosennya 4, 13 orang. Maka 7 orang harus sudah S3. Lalu guru besar dan rekor kepalanya di atas 40 persen. Lalu di atas 40 persen itu nggak. Kalau kurang dari situ ya betul lah Pak. 3, 2, 1. Lalu sertifikat pendidik profesional ini juga masih ditanyakan. 80 persen. Saya tidak tahu apakah ada sertifikat pendidik profesional selain 90 persen. Kalau di atas 40 tuh nggak ada lagi. Lalu berikutnya adalah jumlah dosen tidak tetap berhadap jumlah dosen tetap. Itu 10 persen. Harus lebih kecil 10 persen untuk nilainya 4. Harus banyak dosen tetap. Lalu sekarang rasio jumlah mahasiswa PS terhadap DTPS. Kalau kelompok saya yang teknologi, kalau bapak ibu rasionya antara 15 sampai 25 itu nilainya 4. Yang saya tunjukkan. Tapi kalau sosial maniora 25 sampai dengan 3. Artinya kalau bapak ibu 36 berkurang. Kalau bapak ibu 24 berkurang. Ya, terus. Rukusnya begini. Lalu berikutnya adalah dosen pembimik tugas akhir. Beban dosen dalam tugas akhir mahasiswa ini harus kurang dari 10 mahasiswa sebenarnya. Kalau bapak ibu ngomong di. Itu dari dosen-dosen pemimpinnya itu 20 persen harus kurang dari 10 mahasiswa. Ini berkaitan dengan dosen pembimik utama. Kalau bapak ibu misalnya punya S2, S3, S1, G3. Misalnya ada dosen baru lulus misalnya S3 ditempatkan di S3 di fakultasi. Kata teman-teman dari peraturan berdua tinginnya. Belum boleh membimik S3. Ya, baru boleh membimik S2 atau S1. Maka sebagai pembimik utama dia tetap dihitung. Bagi pembimik utama di S2 dan S3. Jadi kalau bapak-professor itu membimik S1, S2, S3, S3. Jadi dia tetap dihitung. Kalau dia sepemik utama dia harus dihitung. Dalam satu tahun. Itu sebagai pembimik utama. Jadi tidak boleh dan lebih dari 10 orang dalam satu tahun. Kalau bapak ibu ngeliat di tabelnya. Ini adalah tabel untuk Ini adalah dosen tetap di UPPS yang ditugaskan di program studi. Contohnya tadi Pak Suhanan ini S3-nya mesin. Masih mata kuliah yang dia ampuh adalah penggerak ula, penggerak ula, pengamatika itu masih bersesuai. Tapi kalau matematika dia tidak sesuai. Walaupun dia tidak terpat-pat. Misalnya, Bapak Ustadz, tapi Sarandanya manajemen. Terus memajar agama Islam. Tidak cocok. Jadi, dokumen nanti akan memisi. Ini untuk dosen. Lalu setelah itu adalah Ini yang saya sebut tadi EWEP. Ekivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap. Jadi, Bapak Ibu kalau tadi Pak Suhanan itu Dia mengajar di PS yang diakreditasi berapa SKS. Kalau dia mengajar di PS lain, di fakultas yang sama Sebutkan berapa. Atau di luar UPPS, di luar fakultas itu Tapi dalam satu universitas Sebutkan berapa. Oh, dia tidak mengajar di kita. Tapi di luar UPPS, di luar PT. Dia juga menyebutkan. Termasuk penelitian, PKM, tugas tambahan, dan Totalnya berapa. Rata-rata jumlah EWEP yang baru sebuah. Kalau nilainya sangat baik ini, Part ini Antara 12 sampai 13 SKS. 12 sampai 13. Ya, saya 16 sampai 18. Berarti 3, 2, 1, 1, 1. Lalu berikutnya adalah dosen yang mendapat pengakuan Atas prestasi atau kinerja. Kalau di akademi, di sarjana ini Pertama dosen yang menjadi Visiting Profesor Di pergradingi nasional Atau nasional Ya Bu Menghitungnya sesuai ketentuan di itu Di JAD itu kan Bapak Ibu kan menghitung ada kelas panaraya Ya Kan kekatakan bahwa Kisah kekeks Ketika kalau Ketika kamu 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 Adalah Prodi A Sementara D kan itu harus Mengemukakan ada Tijuh program studi Apakah enam yang lainnya Juga harus ikut Mempertang jawabkan Dihadirkan Di akreditasi program studi A sementara yang lainnya juga dikelola oleh UPPS tersebut nah, terkait dengan dosen tadi, bahwa kita hanya maksimal 12 atau 13 sementara berarti kan butuh dosen tidak tetap kalau kita butuh dosen tidak tetap, bukankah dosen tidak tetap itu pun juga dosen tetap di prodi lainnya, di fakultas lainnya, di universitas lainnya sehingga tambah tahu anggota itu juga akan terkena terima kasih kemarin kita juga diskusi di tim instrumen selama itu berada diperbuat tinggi itu, dianggap detektivasi bisa di sebut DPS selama masih bisa lah dimasukkan BPS, walaupun dari BPS lain kalau universitas lain itu ya, kalau universitas lain itu dosen tidak tetap ya, makanya tadi sekarang ini dekan itu kalau terjadi konsep ini bukan pejabat dia adalah yang harus mengelola produksi konsep saya punya tujuh, saya harus memikirkan tujuh-tujuh, gitu makanya waktu itu waktu hidup dayana yang sebesar ini juga setelah memahami ini kita tapi bukan di bawah siapapun yang maju jadi dekan ya harus punya kemampuan-kemahuman gitu ya untuk itu kalau, kalau saya menjelaskan isi instrumen ini ya tapi kalau ya masih tanya boleh tapi beberapa beberapa hal bisa diterimakan misalnya seperti itu yang tadi dosennya kalau mengadai di tempat lain itu kalau Bapak Ibu tidak melaporkan nanti perbuatan tinggi lain akan melaporkan dan adanya akan muncul ya, akan muncul ya, tadi berkurang berarti itu nya berkurang berarti kalau lebih dia di rata-rata semua mesin BPS Bapak Ibu 18 atau 20 atau 30 ya turun lah ya 4, 3, 2, 0 gitu ya gitu ya ya itu sama ya sama ya ketika Bapak Ibu melitung BKD sama persis aturannya sama ini mengikuti aturannya ya 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 tergambar ya jadi datanya single Pak silah Bu Pak untuk untuk yang reaksi di DPSPS Pak ini penakuan yang tidak dalam 40% jadi hanya penangganti lembaga nasional nasional di kesejaan 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 kalau ada Pak itu menengahin kita Pak ya Pak Bu Yamin kino speaker staff ahli lalu editor di terbesar di jurnal yang mendapat penghargaan atas prestasi kemudian ya memang ada yang lain misalnya ada yang lain misalnya seperti ini Pak kami kan dari Prodi Film dan di Prodi Film itu sering banget kita harus mempresentasikan film-film kami oh iya saya nanggap kalau misalnya di Prodi Seni misalnya Pak Belaran itu sebagai prestasi asal memang itu memang yang berlaku di Prodi yang dibuktikan dengan apa yang bisa masuk oke berarti tidak satu empat ini ya Pak ya tidak tapi kan maksudnya di penghargaan atau prestasi kinerja itu Bapak Ibu bisa masuk di sana oke terima kasih misalnya arsitek lalu bangun sebuah bangunan bagus dapat penghargaan dari mana ya itu Bapak Ibu bisa masuk di sini ada satu lagi tadi soalnya sama baik ya Bapak Ibu yang penting sekilas dulu Bapak Ibu mau maami nanti lebih lanjut di di apa ada pertanyaan ada nah berikutnya adalah penelian dan VKM di tabel MAPS memang ini masih belum fix kalau yang ini tetapi tadi diskusi terakhir kalau Bapak Ibu melakukan publikasi di jurnal dalam 3 tahun hanya Bapak Ibu sendiri tidak melibat tidak merupakan bagian dari proses pembelajaran maka itu akan ada di di SDM ini di SDM di SDM di kriteria SDM tapi kalau dalam rangka pembelajaran akan ada di bawah di penelitian untuk PKI intinya bisa tapi kalau dilihat faktornya itu kira-kira begitu Pak jadi A 0,1 itu artinya di penelitian ini minimal kalau A itu kan internasional B nasional C lokal tidak kira-kira dosen itu dalam 3 tahun harus menghasilkan 2 jurnal lokal tidak terapetasi tapi kalau yang nasional terapetasi minima 1 dalam 3 tahun kalau yang internasional 0,1 kira-kira begitu ini kalau kita lihat laganya ini dosen tetap yang tadi ini adalah pembimbing tugas akhir pembimbing tugas akhir nanti Bapak Ibu sebutkan nama dosen siapa jumlah mas yang dibimbing pada TSM 2 TSM 1 lalu rata-rata juga pembimbingan pentang lihat kesana nah kalau dipokasi itu ada yang disebut dengan dosen industri atau dosen praktisi dosen industri dan dosen praktisi ini bukan yang memiliki NIDK bukan yang NIDK sekarang itu maksudnya kalau NIDK sekarang kan dia punya kewajiban 9 tapi yang dimaksud adalah saya punya mata kuliah TNK misalnya saya pengampunya lalu UPPS bekerjasama dengan POS sehingga mata kuliah saya itu bisa diajarkan oleh beberapa pegawai staff di POS untuk mata kuliah tertentu tapi pengampunya saya ini mereka ada tugas pengajar saja gitu ya kita pemangku mata kuliahnya pemangku mata kuliahnya saya harus dosen tetap jadi yang menentukan nilai akhidnya kan dosen tetap tapi kalau tapi ini top-up harus melakukan kerjasamanya terinstitusi bukan untuk orang misalnya dengan DJ Tajak bukan orangnya tapi dengan institusinya tapi institusinya yang menugaskan siapa mengajar apa itu yang dimaksud dengan dosen industri atau praktisi lalu berikutnya adalah ini yang pengakuan tadi ada yang sesuai bidang PS ini yang ini tidak sesuai oh ini yang dia pokasi ini sesuai bidang PS tapi itu pokasi ininya kalau di atas kan staf akhli tadi yang di bawah ini tenaga yang di atas staf akhli yang akan di bidang yang di bawah itu tenaga pelintian ini sama seperti ini lalu pengabdian juga sama jumlah jenaga jumlah jenaga jumlah jenaga lalu luarang lainnya luarang lainnya itu ada di pelitian dan PKM di sel paten dan sebagainya dan citasi ini karya ilmiah DTPS itu akan dilindungi kalau yang lokasi produk dan jasa yang punya opsi oleh industri usia atau masyarakat nah di tabel berikutnya di penggunaan dana ini ada yang baru kalau Bapak Ibu lihat di bawah ini yang ada itu di yang ada itu di APT di APT di bawah itu ada ada dua kolom pelitian dan PKM yang dilakukan oleh dosen yang dilakukan oleh dosen masing-masing tetapi bisa diakui bisa masuk ke sini selama pelitian dan PKM-nya direkognisi oleh pengelola pelitian dan PKM contohnya misalnya Bapak banyak pelitian tapi uangnya tidak masuk ke rekening ini perkeluan tinggi Bapak kola karena Bapak ahli itu di bidangnya banyak pelitian lalu bentuk mau akreditasi oh ini anggaran dari luar mahasiswa kurang kumpulkan kumpulkan lalu di putih Bapak lalu direkognisi oleh LPPM yang diakui karena LPPM kan punya standar punya kiteria kiteria dan kumpulkan diakui boleh masuk ke situ walaupun uangnya tidak ada di rekeningnya perbuan tinggi termasuk kalau ada unit atau LPPM yang sendiri melakukan itu tetapi tidak masuk ke unit ke rekeningnya perbuan tinggi itu boleh nambah di sini tapi pengelola pelitian LPPM harus merekognisi bertanggung jawab jadi ya oh iya benar Bapak ini laporannya itu bisa ya Bu saya mau lanjut penjelasan Bapak yang terkait dengan tabel yang keuangan ini untuk poin penelitian dan pengabdian khususnya itu kan di nomor 2nya baik di perolehan dana maupun di penggunaan dananya itu dana penelitian dan dana pengabdian kan memang dituliskan dua kali nah yang tadi Bapak sampaikan ketika ada dosen kita yang mendapatkan hibah contohnya maka itu akan kita masukkan ke bagian yang sumber dananya berasal dari kementerian atau yayasan kalau memang dari yayasan mendanai penelitian gitu kan ya Pak ya nah berarti kita kan sama kalau yang kementerian dan yayasan itu yang seharusnya ada kalau hibah itu jatuhnya kalau yang hibah dari katakan dari dikti yang biasa misalnya ini tadi kalau ibu karena keahlian ibu banyak mendapat pelitian jaminan lain dari lain lah yang lain akhirnya tidak ditahui oleh penggunaan tidak masuk rekening penggunaan itu masuk yang di bawah ya masuk yang di bawah berarti di luar dari hibah dari pemerintah maupun dari yayasan mungkin dengan perusahaan jatuhnya ke pribadi ya berarti itu kita masukin yang di bawah yang di bawah penggunaannya juga kita pisahkan yang di bawah selama Bapak ibu punya ibu yang direkomisi sama apa kayaknya oh ya sudah lah bisa masuk tapi ikuti formatnya ini tapi untuk pengajuan misalkan katakan secara pribadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan apa gak bisa karena galian itu saja tapi ketika mau masuk sini ibu harus diakomodir untuk harus ada bendera dari LPPM institusi kita berarti dokumennya dibuat lagi gitu tidak misalnya dokumennya dokumen laporan ibu di pihak mitra misalnya sama LPPM oh iya ini oke ini merupakan pelitian kalau ini di buat kelihatan kalau itu benar gitu jadi hasil penyataan dari LPPM tapi bukti-buktinya asli yang pada saat ketika si dosen itu mengajukan dan mengurus gitu ya Pak ya terima kasih kalau yang ini yang disediakan karena kalau yang tadi bisa saja mungkin bukan dosen tapi misalnya LPPM-nya melakukan pelatih hal-hal dan sebagian tapi tidak masuk ke anggaran yang berbelanja itu bisa diakomodasi nah setelah itu lalu dibagi-bagi di dosen yang melakukan itu ini BPS yang masuk jadi dibagi disederhanakan penggunaan kalau di BPS kan penggunaan kalau yang tadi di PT ada dari mana dananya kalau biaya operasional itu mengikuti mencampur biaya dosen jadi ini mesti BPS tahu kalau Prodi bisa saja tidak tahu biaya tenaga penelidikan gaji dan penol tidak tahu biaya operasional bahan peralatan habis bisa tahu biaya operasional tidak langsung harusnya kalau levelnya fakultas itu masih bisa di ekstrak lagi bisa di ekstrak listrikas air dan sebagainya tapi kalau tidak ya gimana itu adanya yang penting masuk ke sini lalu berikutnya ini yang paling penting bagi Bapak Ibu di surat berikutnya kalau Bapak Ibu pernah menyusut berbasis kata ini sama kirik-kirik bukan kirik memang sama jadi Bapak Ibu harus mengetahkan nanti yang ditanyakan di sepen ini keuangan biaya operasional pendidikan itu kalau untuk sarjana itu DOP-nya lebih besar 20 juta 20 juta kalau kemarin kan 18 juta 20 juta termasuk DPD rata-rata dana penelitian dosen DTKS itu 10 juta di atas 10 juta karena tadi ada internasional level rata-rata PKM-nya di atas 5 juta per 3 tahun ini pendidikan di kriteria pendidikan Bapak Ibu di Prodi ini yang lebih spesifik ini akan ditanya disini misalnya evaluasi dan keuntukahiran berikulu kalau di APT yang ditanya kebijakannya kebijakannya untuk mengatur ini atau tidak kalau disini yang ditanya pelaksananya evaluasi dan mematuhi beruruh melibatkan kepentingan baik itu tapi ada kata kunci yang baru pertama harus direview oleh pakar pada bidang untuk program sebenarnya direview oleh pakar lalu atau industri industri asosiasi dan sesuai dengan kebutuhan berikutnya lalu berikutnya yang kedua itu kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan berapa itu tetap harus menetapkan profil lulusannya lalu diturunkan dan disesuaikan dengan SKKIT yang sesuai jadi capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan bapak ibu harus sudah memiliki profil lulusan diturunkan capaian pembelajarannya dan mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi atau profesi ketika bapak ibu SKKITnya tidak ada kan ada yang SKKITnya tidak ada bapak ibu harus menyemakati dengan asosiasi atau profesinya sepakatan kalau kemarin saya di stikas di asim malaya oh malah ini kan belum ada tapi kami berencana di asosiasi dia akan membuat atau yang kemarin saya ketemu juga dengan pasti kesepakatan antar membuat ini injiri jadi kan dialogi itu kalau ada SKKITnya keasosiasinya harus meletakkan apa profil lulusan yang harus ditape lalu ketepatan setuk di buruk dan ketak kepetensi yang ini bapak ibu harus tergambar jadi kalau kemarin kampus teknik yang meminta bapak ibu membuat ini sekarang ban pente mengeceknya apakah bapak ibu sudah melakukan ini sudah membuat melakukan melakukannya sudah ada berhurusannya sudah ada betapa kompetensinya makanya tadi tugas kampodi ini di sisi lain berkurang tapi di sisi lain ini menjadi lebih berat karena harus memastikan kompetensi anak didiknya harus benar kalau sekarang ini diturunkan sampai dengan RPS jadi kalau sekarang minta bapak ibu dosen tidak tetap untuk mengajar karena kekerabatan keluargaan kedekatan dia dia kembang saya lagi kalau nanti bapak kurus ini RPS nya ini kontrak pelajar dan konon katanya jaminan putri ini juga sudah melibatkan mahasiswa di tempat bapak ibu di bantuan masuk tadi memasuk tahun 2019 ini bapak putri juga akan melibatkan mahasiswa sebelum terlibat di kainal mungkin itu aja penijau jadi kalau nanti ada bapak ibu asesor yang datang ada asesornya mahasiswa BEM Indonesia itu tidak sekarang karena syaratnya penjaminan itu sekarang internasional itu melibatkan juga mahasiswa ya bapak ibu juga mungkin lebih baik melibatkan itu lalu berikutnya adalah karakteristik proses pembelajaran kalau ini bahasa esenik ini sekali tetapi maksudnya maksud maksudnya itu adalah bagaimana UPPS memahami karakteristik pembelajaran pada PS yang dikembangkan kudit pengelola atau penduruan tinggi harus memahami bagaimana PS-nya keperawahan dengan PS-nya RO RO itu ini yang urusan optik-optik itu pak jadi jadi biaya biaya sampai RO itu pak ku isi katanya bu optikal belakangnya jadi nanti dia pekerjanya di ASU mengukur jadi harus paham apa kebutuhannya bagaimana mengembangkannya maksudnya jadi ada proses karakteristik proses yang tepat untuk produk apa RPS RPS Bapak ibu artinya kalau RPS sudah jadi satu putih itu artinya hal yang luar biasa lalu kedalaman keluasan lalu bukti interaksi antara dosen dan mahasiswa dan sumber belajar dan berikutnya adalah metode pembelajaran dengan limit total contohnya apakah pake research-based education atau apapun untuk lokasi terkait dengan praktik atau praktik itu yang bersesuaian tapi 75% sampai dengan 100% bapak ibu harus memilih harus menyakitkan di evaluasi itu bahwa metode ini yang paling tepat untuk mata kuliah jadi misalnya bapak ibu punya 90 mata kuliah maka 75% itu sudah benar dia ini metodenya lalu berikutnya adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam praktik bentuk sarjana itu harus lebih besar dari 20% tapi tidak lebih besar dari 30% 30% lalu monek pembelajaran dilakukan penilaian pembelajaran juga harus bapak ibu lakukan kalau sekarang tidak ada yang tidak ada yang pembelajaran ini tapi minima bapak ibu memiliki instrumen untuk penilaian pembelajaran misalnya salah satu mata kuliah itu apakah menggunakan rubrik penilaian atau saya tidak pakai rubrik pakai solusia misalnya portofolio selama mata kuliah itu dia gambar ini gambar itu gambar itu dia oh dia sel atau karya desain satu semester ini kita pelajar apa nanti dia bukan karya desain itu boleh memilih salah satu kalau nilainya ini sangat ada 75-100% dari jumlah mata kuliah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen terhadap KPM pembelajaran jadi kalau Bapak Ibu sekarang kan banyaknya kuliah yang pasifal seperti ini dan berikutnya adalah dalam melaksanakan penilaian Bapak Ibu harus memuat tujuh usul ini pertama ada kontrak rencana penilaian melakukan penilaian ada uang balik ada dokumentasi penilaian proses dan hasil penilaiannya jadi yang dinilai itu bukan kalau sekarang kan Bapak Ibu hanya menerima selembar kertas daftar nama sama nilainya berarti harusnya nanti kalau di akreditasi rolinya akan menerima proses penilaian lalu laporan ini serupa kualifikasi mempunyai bukti rencana proses kebaikan berdasarkan penilaian penilaian ini jumlah penilaian oleh PKM atau PKM oleh DPS 30 set penilaian di dalam penilaian ini integrasi jadi Bapak Ibu harus kalau di APT ditanyakan apakah Bapak Ibu memiliki kebijakan pengintegrasian cara penilaian di dalam pembelajaran kalau di kalau di PS ditanyakan kalau di 30% dari hasil penilaian itu harus sudah masuk harus di integrasi bentuknya bisa saja modul saja bisa saja di kasus bisa saja data-data hasil penilaian Bapak Ibu digunakan juga oleh mahasiswa untuk berlatih dengan simulasi dan suasana akademik kekuasaan mahasiswa masih kalau penilaian dari PKM saya rasa itu tanggarnya sesuai dengan standarnya sudah ada tapi yang yang sekarang diminta adalah peta jalan atau peta jalan penelitian atau PKM itu harus memayangi penelitian atau PKM yang mahasiswa dan masing-masing dosen harus memiliki agenda penelitian tentunya yang sesuaian dengan peta jalannya di atasnya lalu berikutnya yang terakhir adalah keluaran dan capaian keluaran dan capaian dari tridharma keluaran capaian itu yang pertama ditanyakan adalah PKM PKM walaupun dari hasil pelindian di Barbeti itu tidak ada kolerasi antara IPK bagus dengan status aplikasi ABC tidak ada hubungan tetapi karena SNDG mengatakan keluaran dari proses pembelajaran itu makanya kita cek untuk BIPK untuk Satjana ketika Bapak-Ibu rata-rata IPK-nya di atas 3,25 lalu jumlah penghargaan atau prestasi di bidang akademi mahasiswa dalam 3 tahun ini artinya dari jumlah mahasiswa 2% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun melalui penghargaan prestasi wilayah 2% kalau 4 artinya lokal atau wilayah 2% nasional 1,5% internasional 0,05% baru milayanya ada di 4 masa studi masa masa ini kalau sarjana itu 3,5 sampai dengan 4,5 di antara 3,5 dan lebih kecil sampai dengan 4,5 jadi kalau lebih dari 4,5 mengecil lagi proses prosentase kelulusan tepat waktu yang bisa 5% lalu keberhasilan sendiri rumput rate ini 85% teser tadi ini harus memenuhi 5 aspek ini tapi catatannya teser tadi ini walaupun yang paling dekat dengan mahasiswa dan alums ini itu adalah RONI tapi harus melembaga di institusi teser tadi dan yang dilakukan teser tadi itu pada seluruh populasi seluruh populasi TSP 2 sampai dengan TSP 4 jadi walaupun itu tidak bisa melakukan research kepada mahasiswa yang mau wisudak atau mau lulus atau mau mengambil pembaiki legalisir gitu ya tanya satu-satu misalnya kita yang akan masuk ke instrumen ini sesuai dengan teser tadinya nanti itu TSP 2 setelah keluar akan dipengkurannya waktu tutup lulusan masih lebih kurang 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 sama dengan 6 bulan di wisat dan sesuai bidang kerja lebih besar nama dosen nanti kalau Bapak boleh lihat di tabelnya beberapa yang ini integrasi pelitian itu sebutkan juga pelitian pro-PKM selanjutnya nama dosennya nama matah kebijahnya dan bentuk dekat sini lalu berikutnya adalah pepuasa pengguna ini hampir mirip dengan penelitian penelitian dananya dari penelitian tinggi korek atau dalam tinggi penelitian berbeda nanti antara penelitian mahasiswa sarjana dengan penelitian mahasiswa itu hanya ada di magister magister terapan objek terapan karena sesuai dengan SNDT kan sebenarnya sarjana itu tidak harus melakukan pelitian jadi kalau anak-anak bapak ibu kalau sarjana itu misalnya studi kasus tidak cukup tidak harus melakukan kerja misalnya karena yang wajib itu di SNDT menampilkan mengunggah hasil tugas adik mahasiswanya itu depository perbuatan tinggi kan tapi kalau yang penelitian mahasiswa di magister misalkan dokter ini akan di cek apakah penggantian itu sesuai dengan roadmap bapak ibu dosen nya atau tidak bahkan di dokter itu ada mahasiswa itu nanti ditanyakan seperti pagi tadi boleh gak dia mengambil matah kuliah di universitas ini yang sesuai dengan penelitian dia misalnya dia orang menjemen tapi sedang risetnya misalnya di informatika lalu tiba-tiba oh saya ingin ambil mata kuliah programing di informatika harus dikitkan dia mengambil mata kuliah itu di karena ada butirnya kalau di doktor rama itu jadi ada nama dosen tema penelitian nama mahasiswa judul disentaksinya atau tesisnya apa lalu tahun ini bukan titik lalu berikutnya adalah ini adalah penelitian dosen yang membuatkan mahasiswa tema penelitian nama mahasiswanya judul penelitian karena komsob seperti instrumen yang lama karena dia kan buntunya borang kalau ini yang diturunkan adalah Bapak Ibu harus memahami dulu manajemen pendidikan bagi RTT atau pengelolaan program studi guru dan sebagainya itu harus paham dulu baru baru Bapak Ibu bisa menuliskan ekonomi sendiri jadi beberapa percobaan di awal misalnya yang APT kita coba kan kepada 25 percobaan tinggi dilantis seperti Bapak Ibu seperti sekarang lalu dibanggikan lalu dibugasi untuk penulisan kevaluasi sendiri nanti dibalikan ke BPD cara penulisnya masih seperti mengisi borang yang sekarang kurang kurang komprehensif di kemulihannya kurang komprehensif kurang 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 terintegrasi antara visi-visi sampai ke bawah kalau di di APT itu kebijakan yang Bapak Ibu tetapkan itu harus diimplementasikan ke bawah terlacak agar juga sebaliknya apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu di bawah pelaksanaannya apapun yang di bawah maka Bapak Ibu bisa pelacan ke atas ada gak kebijakan kebijakan dan segala macam lah gitu ya contohnya misalnya saya sering mencontohkan itu di prestasi akademik atau prestasi akademik mahasiswa Bapak Ibu punya juara internasional tekbondo ada diisikan di situnya lalu dicek UKMnya ada tidak ada oh gak ada Pak dicek lagi pelatihnya pernah gak nyewa pelatih tidak ada atau nyewa sasanang untuk belakang tidak diterusur sampai kebijakannya tidak maka secara terus Bapak Ibu dari mana padahal padahal juara internasional tekbondo ternyata anak ini sejak ISFA pun sudah juara internasional tekbondo masuk ke perguruan tim Bapak Ibu yang tak juara karena punya kompetensi itu tapi secara APT itu kan tidak sah karena Bapak Ibu tidak mengembangkan tidak membina tidak mengembangkan itu jadi kenapa saya sebut instrumen ini harus selalu by design karena tadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu harus direncanakan dibuat capaian-capaian yang akan kita lakukan evaluasi diri bukuan-buksinya apakah kita mencapai capaian nanti baik Bapak Ibu sebenarnya masih ada program studi My Business dan Doktor maupun D3 yang harus saya tapi sepertinya sudah terbayang dari Sarjana sudah terbayang beberapa yang spesifik di Master dan Doktor itu diantaranya seleksi mahasiswa yang lebih ketat lagi dari program Sarjana baik Bapak Ibu saya ingin feedback dari Bapak Ibu apakah sampai mana titikan pemakaman ini karena oh maaf sebelum diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya yang saya tayangkan ini yang saya tayangkan ini sementara ini untuk mata Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu miliki karena ini belum minor belum minor belum di-approve oleh Majelis Akhidratasi berbeda dengan yang APT ya berbeda dengan APT kalau APT matriknya sudah Bapak Ibu doorkan bisa Bapak rabar-rabar sudah bisa rabar kalau ini ya terbayang lah ya terbayang apa yang Bapak Ibu nah dari tadi sebentar Pak nanti saya saya ada satu lagi yang kelewat yang ini bagian akhir dari evaluasi diri bagian akhir dari evaluasi diri yang harus Bapak Ibu doang adalah melakukan analisis secara penyeluruh dari analisis-analisis yang Bapak Ibu lakukan pada setiap literia pada setiap literia itu Bapak lakukan analisis kalau Bapak Ibu disini menyebutnya analisis SWOT atau analisis lain yang Bapak Ibu gunakan kenapa Bapak Ibu masih menyebutkan SWOT karena yang common yang biasa kita gunakan tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan analisis lain boleh tapi harus dipertimbangkan apakah yang membaca nanti memahami analisis yang Bapak Ibu lakukan atau tidak nah dari setiap kriteria itu di akhir itu kan ada simpulan dan hasil analisis terhadap kriteria itu pada setiap kriteria Bapak Ibu harus menentukan akan permasalahan di kriteria itu lalu apa faktor mendukung tercapainya capaian-capaian yang Bapak Ibu lakukan yang didapatkan atau faktor menghambat lalu tetapkan akar permasalahan nanti dari dari setiap kriteria yang Bapak Ibu sudah memkenalkan tadi di bagiannya Bapak Ibu harus melakukan akumulas dan melakukan semua hal yang tadi dianalisis lagi dianalisis lagi menggunakan SWOT atau analisis lain lalu Bapak Ibu harus membuat menghasilkan strategi pengembangan dan program-program pengembangan dari situ Bapak Ibu harus menetapkan prioritas pengembangan yang akan Bapak Ibu lakukan dari hasil evaluasi diri oh kami kurang disini kurang disini lebih disini lebih disini lalu kami akan melakukan list daftar pengembangan lalu oh saya pilih 5 paling tinggi prioritas ini dan setelah itu Bapak Ibu harus menetapkan program pengembangan berdasarkan tadi apakah institusi memiliki kapasitas untuk pelanggan itu apakah merupakan kebutuhan UPPS dan program studi di masa depan kalau mengembangannya apakah rencana strategis institusi telah juga dan juga Bapak Ibu harus mengapomodasi aspirasi dari dan program yang disiapkan nanti itu harus keperlanjutan material terjamin keperlanjutan dan terakhir Bapak Ibu harus meyakinkan kalau program-program yang kita pilih ini realistis itu dengan catatan tadi Bapak Ibu harus menjamin keperlanjutannya dengan melakukan alokasi sumber daya berapa nanti kemampuan melaksanakannya sudah diterbit rencana penjaminan butuhnya juga direncanakan juga keberadaan dukungan stakeholder eksternal ini kenapa di insumen kriteria sekarang ini kerjasama itu ada di dua kriteria dua di tata paman kerjasama karena tadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya rencana capaian kira-kira kalau dicapai sendiri itu 30 tahun maka Bapak Ibu perlu melakukan kerjasama dengan orang lain karena sumber daya sendiri tadi tidak mampu lakukanlah kerjasama dengan orang lain supaya bisa segera capai apalagi kalau kerjasamanya investasi investasi kira-kira lebih cepat lagi untuk capai 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 yang sudah kita lakukan tapi Bapak Ibu tetap harus menghitung apakah itu dalam rangka pembangun yang kita lakukan inilah yang diakhir dari evaluasi diri yang kita lakukan jadi kita memotret apa yang sudah kita lakukan 3-5 tahun belakang dan juga menyiapkan diri untuk mengembangkan ke depan silahkan selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah yang disampaikan tadi Pak Irvan untuk program studi ini masih belum fix tapi untuk PT sudah bisa diambil kita tanya ini tadi kita bicara evaluasi diri itu sebagai suatu kotret ya Pak sebagai suatu kita hasil kita berkacang nah karena hasil kita berkacang pertama tadi saya gaikan dengan yang harus bertanggung jawabnya adalah pengelam katakanlah dekan disini nah baiknya menurut Bapak apakah evaluasi diri ini dibuat oleh K. Prodenya atau dekannya yang membuat evaluasi diri ini kemudian ketika kita membuat berkodret ketika kita melakukan suatu evaluasi dan itu untuk ditampilkan ini kan ditampilkan ya Pak paling tidak keban nah ketika kita menampilkan kita pengen itu lebih baik kita pengen itu menjadi lebih indah kita ingin baik daripada aslinya mungkin dengan itu akan terjadi Pak ketika itu ada kisi-kisi apa yang bisa dibawa sehingga apa yang diinginkan itu tercapai dan nilai kita gak jatuh-jatuh aman karena ketika apa adanya takutnya nanti nilai dijatuh terus kemudian terkait dengan disini ada evaluasi diri dan ada kinerja nah persentase poin untuk masing-masingnya itu samakah dengan yang lalu atau sekarang berapa Pak terima kasih baik saya punya gambarnya ini kira-kira begini poinnya bobotnya kira-kira yang banyak itu di kriteria tapi kalau antara antara yang kuantatif dan yang kualitatif yang evaluasi diri itu kurang mungkin 48% sisanya itu yang angka-angka tadi yang harga-angka tadi ya 52% tapi kalau di evaluasi diri yang paling tinggi ini mesti ada di kriteria 92% analisis pengembangan kira-kira begitu masih kalau dilihat lagi di kriteria maka yang paling tinggi itu adalah keluaran dan capaian keluaran dan capaian lalu setelah keluaran capaian itu adalah tata pamong tata kelola dan kerjasama karena tadi perangkat-perangkat yang benar Mayugi setelah tata pamong lalu pendidikan kriteria pendidikan yang tadi itu yang juga sangat berat nah kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya evaluasi diri ini memang cerminan diri tapi kadang-kadang kita ingin memantuk-mantuk gede-gede supaya kelihatannya lebih bagus tapi sepertinya kalau kita memoles di evaluasi dirinya saja di narasinya saja tidak diberli dengan data nanti akan joklah karena asesor itu akan mengecek konsistensi antara data kuantitatif dengan yang Bapak Ibu ulas di evaluasi dirinya ketika Bapak Ibu punya tabel tabel data misalnya penelitian yang muncul di evaluasi dirinya itu kan bukan tabel itu tetapi Bapak Ibu harus melihat harus melakukan analisis tren atau kecenderungan dan lain-lain kemana sih apakah kita memang meningkat waktunya turun apakah kita benar kalau kita menyebut oh kami akan mul di bidang ini sama gak dengan isian yang dikentiannya dan sebagainya itu Bapak Ibu sepertinya agak susah untuk memantuk-matuk kalau kalau bercermin itu ya sesuai dengan ini kalau di presentasi itu kan ada dia uji bercermin menjadi kelihatannya seperti sinyal padahal dia tetap uji tetap anak uji seperti ini harus itu dan evaluasi diri ini tidak seperti orang yang lalu yang harus dibatuh-batuh gitu karena Bapak Ibu harus mengevaluasi diri sendiri menentukan campainan asesor itu benar sumber daya yang dimiliki kemampuan institusi apakah benar di masa depan institusi kebutuhan ini jadi Bapak Ibu yang mengukur sendiri sehingga evaluasi diri itu asesor itu tidak akan melihat dari luar kemarin waktu kita memfasilitasi para asesor asesor itu akan mendalami apa sih yang Bapak Ibu pikirkan dievaluasi diri dengan data yang Bapak Ibu memiliki sehingga tadi unik Bapak Ibu tidak bisa meng-copy paste seperti deskripsi dirinya dosen gitu ya kalau logos sama itu tidak jadi aneh baca gitu ya ya kan Bapak Ibu paham lah saya rasa paham jadi makanya Bapak Ibu tidak bisa mencetak UFN UFN misalnya kalau misalnya pergeruan tinggi kita tidak sehat itu bisa kita tidak perlu mencetak itu warprodinya cuma sanggup bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap diri dan kira-kira kita akan ke depan itu kan disesuaikan dengan harapan kita dengan kemampuan memang memang di indikator itu internasional itu kalau di PCVC-nya kan berkorentasi internasional kalaupun di indikator kinerjanya sekarang dulu internasional kan kita bisa disebutkan bisa disebutkan bahwa itu di evaluasi dirinya karena kan tadi yang data buat kita itu kan sekitar 50% data evaluasi dirinya 48% yang kira-kira bisa saling menolong kejujuran melakukan evaluasi diri perencanaan yang baik kemampuan melakukan menempatkan diri Bapak Ibu sebagai pergeruan tinggi mungkin di 48% itu masih menolong baik data-data yang tadi yang kurang sepertinya begitu terbayang atau bagaimana kita tidak membatasi sementara ini kita tidak membahasasi halaman dan membesarnya file tapi kalau Bapak Ibu baca panduan termasuk contohnya yang patriknya sudah ada yang IPT Bapak Ibu itu di IPT itu di indikatornya sudah jelas misalnya profil institusi gambarkan dengan singkat dan jelas komprehensif dan sebagainya jadi akan ilah disitu kalau Bapak Ibu pesan aku mari nanti asesor melihat ini tidak komprehensif oh ini berteletele ini tidak tidak misalnya lingkungan eksternal mahalaman sementara indikatornya masih terlihat di matrik saja masih terlihat di matrik itu mungkin ada yang lain ya Pak terima kasih waktu yang diberikan Pak ini ada tiga pertanyaan pertama gini karena outcome itu kan visi kemudian kami akan memperbaiki misalkan akhirnya dengan traster study di dalam traster study tarulah begini mengacu pada visi menjadi pusat bulan apakah di instrument traster study itu harus sampai pada pertanyaan sudah bekerja alumni itu pada level perusahaan nasional atau internasional atau kan misalkan hanya cukup berpirausaha itu sudah sampai mencapai visi terus yang kedua kaitannya dengan penyamaan persepsi tentang integrasi ada kata-kata integrasi tentang pendidikan penelitian dan pemerdian masyarakat sebagai santok konkretnya begini di kami itu ada mata kuliah pengalaman belajar lapangan mahasiswa itu sekian minggu ada di kampus untuk mendesain proposal kemudian dia akan turun di lapangan untuk mengadakan pemerdian hasilnya dia harus mempresentasikan di tinggal mas atau di puskesmas atau di posyandu dan sebagainya apakah itu yang dimaksud dengan integrasi antara pendidikan pendidikan yang terakhirlah mungkin positifnya disini adalah setelah kami hadir disini adalah kami akan memperkuat GKM cuma problemnya disini adalah apakah betul dengan adanya nanti ke depan koordinator program studi itu harus lebih mendetail pekerjaannya contohnya misalkan untuk mata kuliah mata kuliah tertentu harus dipilihkan metode pembelajarannya sehingga dia harus day terday mungkin dia akan menilai apakah dengan mata kuliah ini cocoknya metodenya apa kemudian pemilihannya bagaimana kemudian evaluasinya bagaimana karena kalau tidak begitu itu berarti akan mempengaruhi pendidikan terima kasih baik terima kasih pertanyaan nomor 3 setuju jadi memang PPI-PPI harus berjalan SPMB-nya harus sudah berjalan bukan slogan lagi bukan hanya lembaga tapi Bapak-Ibu harus melakukan di kantor salah satu Butin itu menyatakan selain punya SPMB Bapak-Ibu harus punya auditor mutu mungkin bagi jabatannya GKM tapi di itu bisa saja karena di kami pun dari program suci itu ada Kprodi ada GKM-nya GKM-nya itu sebagai auditor mutu kalau di pelukai terus yang kedua yang integrasi Pak saya tanya apakah itu pelitiannya dosen matah matah kuliah yang di tadi sini adalah pelitian dosen pelitian PKM dan dosen harus dari integrasi kalau itu memang bagian dari juga pelitian dosen dalam proses itu silahkan silahkan tapi bentuknya harus harus jelas apa kontribusi terhadap pembelajarannya tadi misalnya sedikas-sedikas yang dikebukan nanti jadi dikebukan jadi satu buku yang akan dipelajari di kelasnya terus di pertanyaan pertama tentang research study research study itu itu pertanyaan itu ada di daftar tabelnya APT memang ditanyakan jadi apakah lulusan Bapak Ibu yang TSP 2 sampai TSP 4 itu sudah bekerja di lembaga lokal nasional atau internasional kalau tidak itu Bapak Ibu bisa memilih wira usaha tidak berizin dan wira usaha berizin tadinya kan mau disebut oleh kita itu berwira usaha dengan berizin satu lagi apa dengan ini kalau perusahaan itu dia punya apa ya betulah tapi yang yang ditanyakan sekarang apakah wira usaha itu berizin atau tidak berizin contohnya misalnya dia mendirikan lembaga kursus misalnya beberapa orang berkumpul mendirikan lembaga kursus kalau dia tidak berizin berarti wira usaha tidak berizin masukkan kalau dia sudah dapat siup dan sebagainya berarti sudah berizin itu bisa karena kalau di UW ditanyakan Pak kalau anak kami ini kan tadinya atau jadi ustaz gitu ya jadi begitu begitu keluar itu dia sudah kalau Pak saya ini pertanyaannya apakah aku masuk wira usaha tidak sepertinya kalau wira usaha itu harus jelas itu ada lembaga mungkin kecil-kecil dia ada berkumpul satu-dua orang kalau kompetensi dia sebagai pencerama itu apakah karena learning outcome dia akan menjadi pencerama kalau dia kebetulan kuliah bisa begitu ada yang lain Bapak-Ibu baik jika tidak ada yang ada ya bisa baik dosen luar biasa kalau dosen tidak tetap itu tadi dikatakan 10% ya Pak dari jumlah dosen keseluruhan nah untuk produk penelitiannya apakah diakli atau tidak untuk akumulasi penilaian jurnal dan sebagainya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih kalau dosen kalau dosen didata tidak tapi kalau DTPS selama itu bersesuaian dengan prodi atau kelompok riset di prodinya boleh masuk misalnya di di apa di BIPA ada orang biologi orang apa selama itu masuk di kelompok riset dia kan Bapak-Ibu harus baju buat kelompok riset dan kelompok riset itu kan tidak harus dalam satu prodi tapi dalam satu bidang minat misalnya boleh jadi kalau DTPS boleh jadi kalau misalnya mau akreditasi prodi A ini untuk mau perkuat Bapak-Ibu kumpulkan aja dokter-dokter dari mana masukkan situ tapi direncanakan maksud saya bukan mau misi ini dari sekarang saya punya 5 prodi dokternya ada sekian jadi kalau saya simulasi kalau mau akreditasi ini ini dokternya sudah 50% rektor kepalanya ini kurang berarti ada mata pria harus by design dari sekarang ke tahun 2020 2021 mau melakukan itu dari sekarang Bapak-Ibu begitu tapi kalau dosen luar biasa dosen tidak karena dosen tidak itu kemungkinan di luar di luar institusi kita di luar universitas dia kan ada itu sebagai apa penulis kedua penulis ketiga kan ada selama itu memang dia berkontribusi faculty boleh masuk asal ini dengan kita tapi kan tidak masuk di namanya tidak masuk di sini kan ada bagian kita ada bagian dosen kita kalau untuk dosen RPL apakah mereka juga akan mempengaruhi rasio mahasiswa dengan dosen Pak apakah dia masuknya di dosen tetap itu atau justru masuknya di dosen tidak tetap kalau dosen RPL kalau dosen RPL dan itu sudah masuk sebab dosen tetap ya dosen tetap tidak ada dosen RPL RPL itu rekognisi dia diakui S2 itu saja jadi dia tetap consideration masuknya di yang tetap ya Pak ya misalnya saya di post ada teman-teman post sudah ahli tidak itu bisa lalu kami politik membuat RPL lalu diakseslah teman-teman itu oh sudah levelnya kira-kira sudah S2 RPNN-nya lalu kita angkat dia sebagai dosen dengan set dedikan RPL yang S2 tadi ya dia sebagai dosen tetap kita apakah itu berarti bahwa mereka juga harus memenuhi Tridharma ya kalau sebagai dosen tetap ya dosen tetap kita kalau enggak mau ya tadi dosen industri ya dosen industri penasaran gimana bedanya dosen industri dengan RPL Pak kalau dosen RPL itu kan kita akui dia sesuai dengan level kini-nya di kita jadi dia sesuai dia sebuah syaratnya dosen kan dosen sebuah setelah dia memulis sesuai jadi dosen makanya dosen kita kan karena tadi kan kalau 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 pemahaman saya memanggap diskusi selama dia sudah diakui memang lekotnya itu sudah dikumpulkan lalu jadi dosen sudah dosen kita sudah dosen kita ya kan kalau dosen kita mesti harus sudah penyakit ide kalau yang tadi dosen industri kan walaupun tidak S2 kan bisa mengajar dua bukan S2 yang kita ambil dosen industri dosen 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 tradisi si ya silahkan dikumpulkan 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 dalam akreditasi yang datang cukup tinggi untuk output dan ada 40% lebih beberapa yang sudah disampaikan indikatornya dalam IPK kemudian masa tumbuh perusahaan mendapatkan pekerjaan dan juga kalau usaha itu level usahanya berizin atau tidak berizin dan seterusnya kalau kerja kokal nasional atau kokal kayaknya kokal 40% cuma 5 indikator atau kecil banget atau ada indikator-indikator yang lain yang kira-kira bisa kita pelajari dari awal kalau yang Bapak bisa lihat itu di APT lainnya Bapak lihat di kriteria keluaran dan kepean buat kamu sejuruh kalau misalnya di sini saja di APT ini luaran cap lain itu tabelnya segini itu kalau yang di APT kira-kira ininya ini kira-kira 35% kalau saya bacakan ini supaya penasaran apa sih kira-kira pertama adalah SPK lalu sertifikat kompetensi dosen lalu prestasi akademik mahasiswa prestasi non-akademik mahasiswa lama studi lulus tempat waktu keberhasilan studi waktu tunggu lulusan sesuai kepuasan pengguna dan tempat kerja lulusan itu yang pendidikan yang pelitian dan PKM itu publikasi di jurnal dunia publikasi pada seminar atau lalu citasi karya dunia berikutnya adalah produk dan jasa bagi yang fokasi lalu keluaran penelitian dan PKM cukup banyak tapi sudah bisa dipahami kira-kira yang RPL kalau di UMN itu dibuat hanya berlaku untuk UMN saja ya 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 harus S2 atau RPL ya kalau yang dimasukin desain Inggris itu hanya berlaku untuk fokasi hanya belakang kalau hanya untuk fokasi dan itu pun ada persyaratan rekrutmen dan kerjasama yang ada penjelasannya nanti jadi bukan asal itu tapi kita harus memang bekerjasama dibutuhkan lalu nanti bikin saya memegang matahulianya nanti teman-teman itu mengajar juga tapi memang ada persyaratan tapi itu untuk fokasi bukan secara umum mungkin itu ada yang lain silahkan selamat sore Pak saya mau nanya yang berkaitan dengan PKM dan penelitian tadi apakah saat soal dosen untuk melakukan penelitian atau PKM harus disesuaikan dengan pendidikan terakhir dosen tersebut atau bisa disesuaikan dengan matahulian yang diampu itu yang pertama kemudian juga kalau misalnya dosen ini tadi lakukan penelitian yang mungkin tidak berkaitan dengan matahulian yang diampu ataupun tidak sesuai dengan pendidikan terakhirnya karena tadi sifatnya itu kolaboratif dengan dosen yang lain apakah bisa diperima untuk dituliskan di borang apapun evaluasi sendiri kemudian kemudian yang ketiga banyak apabila seorang dosen ini jadi pembicara misalnya saya jadi pembicara di acara yang dilakukan di UMN apakah itu juga bisa masuk ke dalam kegiatan PKM yang di borang tersebut terima kasih apakah pembicaranya sebagai keynote speaker misalnya kalau keynote speaker ya tadi maksudnya di rekognisi dosen rekognisi dosen yang lima itu isinya kalau pembicaranya hanya pembicara diundang pembicara biasa saja maksudnya di mana jadi ibu maksudnya di mana maksudnya apakah ibu diundang itu sebagai pakar atau sebagai apa ya nanti maksudnya di rekognisi dosen kalau di pembicara baik keynote speaker dan sebagi terus yang berikutnya yang pelitian pelitian itu kata kuncinya selalu sesuai dengan bidang PS sesuai dengan bidang program sedi bapak ibu harus mengacu pesan apakah itu dalam kerangka scientific visionnya produk sedi kalau itu dalam hal itu dan sesuai dan bapak ibu yang beritahu pada bidang masing-masing apakah misalnya pelitian ini juga merupakan bagian dari kita atau bukan bapak ibu karena yang akan mereviewnya juga nanti fearnya bapak ibu juga kalau produk sedi apa namanya mata kuliah yang saya aku berbagai macam jenisnya tuh berbeda-beda karena kita perhotelan kan vokasi ya pak ya minor saya waktu saya sekolah dulu ada di kemudian 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 lebih ke parisata jadi ada dua sisi nih begitu juga saat saya ngajar saya bisa mengajar di vokasinya saya bisa mengajar di teorinya gitu dan jenis pelitian yang saya lakukan gak bisa dua jenis dong gitu loh apa-apa itu akan berpengaruh juga sesuai bidang baik saja tapi kalau vokasikan lebih ke di produk produk dan perbaikan proses produk yang biasa jadi kalau boleh itu juga nanti kan ada menghasilkan kerintian-kerintian dan sebagainya tapi kata kuncinya itu misalnya prodi itu apa sekarang terkaitkan terkait dengan prestasi mahasiswa tadi kami berpengaruhi menyampaikan bahwa kalau misalnya ada mahasiswa mempunyai prestasi internasional namun apa namanya tidak tidak ada disitu tidak ada UKMnya tapi kalau misalnya kami sudah punya UKM nih ada beberapa UKM tapi ternyata memang mahasiswa ternyata yang di luar UKM tersebut mempunyai prestasi internasional tapi kami juga punya kompeten bahwa untuk mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi internasional kami memberikan beasiswa seperti itu apakah itu tidak termasuk apa namanya dalam perencanaan kemudian kami terhadap mahasiswa tersebut dan itu mendapat pengakuan atau poin di dalam kerintasi ini apakah harus mesti ada UKMnya seperti itu kita nyambing sebenarnya tidak harus selaluan di UKMnya tapi bentuk bobinanya apa ya kalau misalnya tiba-tiba di luar UKM yang kami punya tapi ternyata ada mahasiswa yang punya prestasi ya pertanyaannya nanti bentuk bobinanya Bapak terhadap anak-anak itu apa nanti jadi gini kan kalau dulu begitu ditanyakan Bapak harus membuktikan kalau sekarang itu bukti-bukti itu Bapak harus evaluasi yang tadi oh ternyata ada anak mahasiswa di luar pembinaan kita berprestasi jadi apa kita kurangnya seperti itu jadi karena ini bentuknya evaluasi diri Bapak tidak bisa mengulas data yang tapi begitu saja tapi harus dianalisis itu kenapa kok bisa seperti itu apakah kita kurang mengamati atau kurang apa itu muncul di evaluasi tapi kalau dari sisi yang tadi kita bercanakan yang diperlukan adalah keberhasilan itu merupakan bentuk dari pembinaan yang kita lakukan mungkin bibitnya sudah bagus kalau kita polis menjadi lebih bagus lagi tidak masalah tidak masalah tapi bentuk pembinaannya apa sehingga Bapak yakin kalau itu prestasi non-akademik yang kita asingkan dari mahasiswa itu tidak masalah tapi itu ya terima kasih Pak Pak mau mau itu untuk menjelaskan kembali mengenai visi dari bidang keilmuan atau scientific vision tadi kan kalau kita lihat BPS nanti punya visi kalau saat ini kan di PT kami dari Peku Universitas turun ke Peku Utas kemudian turun langsung ke program studi nah yang tadi kan pembinaannya program studi tidak ada tapi adanya bidang keilmuan sementara kondisi saat ini setiap program studi itu ada kemungkinan dia memiliki lebih dari satu atau dua bidang keilmuan apakah setiap bidang keilmuan tersebut harus direfinisikan isinya kalau boleh mungkin berikan contoh untuk yang scientific vision tadi maksudnya lebih dari satu bidang keilmuan ke dua konsentrasi nah itu yang masih saya masih biasa justru saya ingin bertanya maksudnya bidang keilmuan yang dipaparkan di selain tadi itu seperti apa yang dimaksudkan contohnya kalau saya yang orang informatik kalau misalnya sistem informasi bisa yang visi keilmuan sistem informasinya mana saya kan harus memilih sistem informasi kan luas tapi yang mana kita yang ambil misalnya karena kita di lingkungan pertahanan misalnya maka saya akan bilang sistem informasi yang kaitannya dengan defense jadi harus terlihat apa yang dimaksud itu adalah ciri khasnya ya itu maksudnya keukulan kita akan ada di mana oh jadi misalkan misalkan program suri itu ada dua keukuran dua ciri khas berarti kedua keukuran tersebut harus ditifatisikan kisinya kalau dua itu maksudnya dua konsentrasi kalau keman itu bantai itu bermasalah dengan hal-hal yang begitu yang dua begitu karena nanti ijazahnya untuk siapa yang diakuinya yang mana misalkan kebetulan saya juga mematika misalkan kita punya ciri khasnya di pengembangan sistem cerdas maka yang di bilang scientific vision itu adalah visi daripada sistem cerdas tersebut sistem cerdas misalkan misalkan itu bisa bukan masih moment misalkan lebih spesifik lagi jadi jasa membuat apaan karena otomatika kan banyak kita harus sebaiknya bapak ibu di prod itu sudah mengikirkan saya ini akan di hal tertentu sehingga menjadi rujukan kenapa orang itu tidak lari saya kalau perlu melihat tertentu tidak hanya ke TV saja ke sini bisa jadi rujukan dalam ini saya tidak mengajari bapak ibu tapi yang saya dapat dari instrument ini mengikirkan begitu jadi kalau bapak ibu ingin menuntut bangkas program sudi harapannya program sudi juga akan menjadi rujukan dalam bidangnya dalam bidangnya harapannya begitu sehingga kalau informatika di kita saja di Jakarta saja banyak tapi kalau tentang media ya disinilah web misalnya seperti itu karena memang hubungi sana kalau kaitannya dengan pos harus ke tempat kami logistik harus ke tempat kami bisa kalau kaitannya dengan bisnis kemana maksudnya begitu kalau dari kalau saya dari sebenarnya jadi bapak ibu harus fokus mengembangkan apa karena kalau tidak ya kalau kita perlu yang tidak besar itu ya pasti punya ciri khas yang orang bisa menunjukkan mungkin itu bapak ibu ada yang pernah nanya lain kalau tidak ada saya kira cukup jam jadi bapak ibu di perjalanan tidak terlalu ini tidak terlalu macet masih ada kelonggaran untuk perjalanan pula bapak ibu mohon maaf memang instrumen ini tidak bisa dalam sekejap dipahami karena memang jangan kan bapak ibu yang baru mendengar kakaknya di tim instrumen masih belipat ini masih belipat apa ini benar ya ditanyakan dan selesai masih berdiskusi bahkan kami juga tahun ini masih terus melakukan perbaikan di awal-awal tahun ini melakukan perbaikan karena yang kira-kira yang 32 IABT yang sudah masuk itu mulai Februari lah kita akan kita akan mengolah bangkannya akan mengolah yang sudah masuk yang 32 maaf bila ada kesalahan kata dan segala macamnya saya kasih nama pribadi dikocokkan terima kasih untuk pelantiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati